Saat Pangfei berbicara, Luan menegaskan kekuatannya. Peringkat Puncak 1 Dengan kekuatan seperti itu, Luan dapat dengan mudah mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan Realm of the Demon Gods. Apa yang dia lakukan barusan hanyalah untuk menguji kekuatan lawannya. Jika Kapten hanya peringkat satu puncak, maka dia tidak perlu khawatir. Pada saat ini, Pangfei berjuang untuk bangkit dari puing-puing di kabin, menatap Luan dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda seperti itu bisa begitu kuat. Bukan hanya dia, tapi para perompak di sekitarnya juga tertegun, tidak berani melangkah maju. Luan menyebarkan akal sehatnya, dan menemukan bahwa ada dua guru surgawi lagi di kapal selain yang ada di depannya. Namun, mereka hanya berada di peringkat akhir dan menengah satu, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Siapa kamu? Pangfei takut, dan berteriak, aku tidak punya dendam denganmu, kenapa kamu menyerangku. Luan tercengang, dan kemudian jejak geli muncul di sudut mulutnya. Dia tidak ingin berdebat dengan orang ini, karena baginya, memiliki kapal ini dan bajak laut di dalamnya sudah cukup. Adapun tiga guru surgawi, dia tidak ingin membiarkan salah satu dari mereka hidup. Dengan demikian, cahaya dingin melintas di tangan Luan, dan dua belati yang mengeluarkan udara dingin muncul. Ketika Pangfei melihat kedua belati itu, jantungnya berdetak kencang. Nak, apakah menurutmu aku mudah dikacaukan? Pangfei bingung dan jengkel, dan berteriak, hari ini, aku akan memastikan kamu mati dengan mengerikan. Keluar. Sebelum dia selesai berbicara, dua orang terbang ke geladak dari dua arah berbeda. Mereka adalah dua lainnya yang dirasakan Luan. Ketiganya berdiri bersama dengan aura agresif, dan aura yang mereka pancarkan tidak bisa diremehkan. Namun, Luan tetap di tempatnya, menatap ketiganya dengan tenang, tanpa sedikitpun kepanikan di matanya. Entah kenapa, melihat pemuda yang begitu tenang, mereka bertiga menjadi semakin panik. Pangfei meraung, menekan rasa takut di dalam hatinya, dan berteriak, pergilah. Dalam sekejap, mereka bertiga bergerak bersama. Cahaya biru dan cahaya coklat muncul, dan dua lainnya sebenarnya adalah master surgawi dengan atribut air. Benar saja, di permukaan laut, atribut air yang awalnya merupakan atribut paling tidak berguna, menjadi atribut nomor satu. Energi esensi surgawi dari dua pembudidaya seni surgawi atribut air melonjak dengan liar. Dalam sekejap, air laut di bawah kapal melonjak. Segera, dua pilar air besar muncul dari permukaan laut. Untuk master surgawi tipe air di sini, mereka selalu belajar bagaimana mengendalikan air laut untuk menghemat energi mereka sendiri. Melihat dua gelombang air laut yang mengalir deras, Luan menyipitkan matanya. Jika kedua gelombang air laut ini menghantam kapal, maka dapat menyebabkan kerusakan pada kapal. Selanjutnya, dia masih membutuhkan kapal ini untuk kembali ke South Sea City. Bagaimana dia bisa membiarkan para perompak ini menghancurkannya? Karena itu, dia mengambil langkah maju. Dalam sekejap, kekuatan tak terdeteksi muncul dari tubuh Luan. Saat dua pilar air hendak mengenai tubuh Luan, es mulai terbentuk dari depan dan menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu setengah nafas, mereka berubah menjadi dua es besar. Kedua guru surgawi tertegun. Kemudian, mereka merasakan energi asal surgawi mereka memancarkan ki dingin yang tak ada habisnya. Umpan balik yang kuat menyebabkan tubuh mereka bergetar, dan bahkan tubuh mereka tertutup lapisan es. Sangat dingin. Melihat ini, Luan juga tertegun. Alasan dia menggunakan urat off the ocean bukan hanya untuk menghindari kerusakan lambung kapal, tapi juga untuk menguji kekuatan urat off the ocean. Namun, kekuatan gerakan ini tampaknya jauh di luar imajinasinya. Dia tidak menyangka ki dingin ini bahkan bisa membekukan energi asal surgawinya. Karena embun beku di tubuh mereka, kedua guru langit melambat dan tidak dapat melanjutkan serangan. Saat ini, Pang Fei sudah tiba di depan Luan. Tinju batu tebal muncul di tinjunya, dan dia menekan Luan dengan sekuat tenaga. Namun, Luan tidak punya waktu untuk menyanyiakan orang ini. Cahaya dingin melintas di matanya, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Lawannya selalu level 2 atau level 3 Heavenly Masters. Sudah lama sejak dia menghadapi level 1 Heavenly Master. Bahkan Master Surgawi level 1 puncak tidak berarti bagi Luan. Dengan santai, Luan menghindari serangan lawannya. Setelah melakukan tipuan, dia menghindari teknik gerakan lawannya. Meminjam inersia serangan lawannya, dia menusukan pedangnya ke jantung lawannya. Jantungnya membeku, dan tubuhnya menjadi sangat kaku. Dia jatuh dengan keras ke tanah seperti sepotong logam. Merawat Pangfei hanya masalah dua nafas. Pada saat ini, dua Master Surgawi dengan atribut air belum sepenuhnya pulih dari hawa dingin ketika mereka melihat bos mereka jatuh ke tanah. Pemuda itu berjalan ke arah mereka dengan tenang, seolah membunuh Pangfei adalah permainan anak-anak. Mata kedua guru langit dipenuhi rasa takut. Mereka dengan paksa mengabaikan kidingin di tubuh mereka dan sekali lagi menggunakan energi asal Surgawi mereka, bersiap untuk menyerang Luan. Namun, Luan adalah Master Surgawi level satu tahap akhir. Keduanya bahkan tidak lebih tinggi dari tingkat kultifasi Luan. Luan tidak berniat bermain-main. Dia menghabiskan dua sisanya secepat mungkin. Dalam waktu kurang dari dua nafas, keduanya jatuh ke tanah dengan belati di hati mereka. Pada titik ini, tiga guru Surgawi telah kehilangan nyawa mereka dalam waktu singkat. Semua perompak di sekitarnya menyaksikan adegan ini dengan kaget. Meskipun mereka tidak dapat melihat bagaimana pemuda itu melakukannya, ketakutan di hati mereka telah mencapai titik ekstrim. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Luan melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, aku masih membutuhkanmu untuk mengantarku kembali ke South Sea City. Sekitarnya sunyi. Semua orang menatap Luan dengan gugup, dan tidak ada yang menjawab. Luan sedikit mengernyit. Dia menemukan seorang bajak laut yang tampaknya menjadi pemimpin dan bertanya kepadanya, apakah kamu mengerti? Bajak laut itu tercengang. Dia memang jurumu di kapal. Ketika dia melihat pemuda itu berbicara dengannya, dia sangat ketakutan sehingga dia menjatuhkan pisau di tangannya. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Ya, ya, ya. Saya mengerti. Luan menganggup puas dan melompat turun dari kapal bersamanya. Dia mengambil dua wanita yang bersembunyi di hutan dan menonton. Saat kedua wanita itu naik ke kapal, pandangan semua orang berubah. Jika Xiaotong adalah kecantikan yang normal, maka Yao adalah peri yang turun ke dunia fana. Semua orang menatap kosong pada kedua wanita itu, tetapi mereka dengan cepat menarik kembali pandangan mereka. Jelas bahwa kedua wanita itu milik pemuda. Sekarang kapal itu berada di bawah kendali pemuda itu, mereka tidak mau mati. Segera, di bawah komando Luan, kapal mulai bergerak perlahan dan menuju kota Laut Selatan. Meskipun para perompak tahu bahwa memasuki kota Laut Selatan berarti mereka akan ditangkap, itu lebih baik daripada dibunuh. Begitu kapal mulai bergerak, Luan, yang telah menempatkan kedua wanita itu, datang ke geladak. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping dan berteriak, Pahlawan muda. Tolong bantu pahlawan muda kita. Luan berbalik dan melihat sekelompok pedagang yang diikat. Luan sudah memperhatikan orang-orang ini. Jelas bahwa orang-orang ini adalah orang-orang di kapal yang dirampok oleh para perompak. Setelah memikirkannya, Luan meminta para perompak untuk melepaskan orang-orang ini. Setelah ikatan mereka dilepaskan, Gao Yi dengan cepat datang ke sisi Luan, membungkuk dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan kami, pahlawan muda. Bukan apa-apa, kata Luan dengan tenang. Bahkan ada nada dingin dalam nadanya. Ini karena dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan pedagang. Kalau tidak, dia mungkin mendapat masalah. Gao Yi juga merupakan seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar nada dingin dalam nada pemuda itu? Dia tidak menyalahkan mereka, melainkan buru-buru berlari ke kabin dan menyelamatkan kedua putrinya. Segera, kedua putrinya dibebaskan. Jelas sekali bahwa kedua gadis itu mengalami sedikit keterkejutan. Gao Yi memimpin mereka keluar kabin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Luan. Luan melirik mereka dan tidak membiarkan pihak lain berbicara terlebih dahulu. Dia berkata dengan lembut, Perjalanan kembali ke South Sea City akan memakan waktu beberapa hari. Anda dapat menemukan tempat tinggal di kabin. Saya sudah memberitahu para perompak ini bahwa mereka tidak akan berani menyakiti Anda. Ya, terima kasih, pahlawan muda. Gao Yi dengan cepat berterima kasih, Saat kita kembali ke kota, Aku pasti akan mengirimkan hadiah besar untuk pahlawan muda. Itu tidak perlu. Luan melambaikan tangannya dan berkata, Kamu bisa istirahat. Setelah itu, Luan membawa kedua wanita itu ke dalam kabin. Di samping, Gao Yi memandangi kedua wanita di samping Luan. Tiba-tiba, Sebuah cahaya melintas di matanya. Pada saat yang sama, Sudut mulutnya terangkat. 342 Tujuh hari kemudian, Di pelabuhan South Sea City. Jauh, Sebuah kapal bajak laut sedang berlayar dari jauh. Orang-orang di pelabuhan melihatnya dan terkejut. Mereka tidak menyangka bajak laut begitu merajalela dan berani datang ke pelabuhan untuk berperilaku kejam. Namun, ketika mereka menyadari bahwa layar di kapal perompak telah hilang dan sebuah bendera putih besar telah digantung, Mereka kembali tercengang. Bagaimanapun, Para master tahu di pelabuhan berkumpul dan menunggu kapal mendekat. Di kapal bajak laut tentu saja Luan dan kelompoknya. Luan berdiri di haluan kapal dan memandang pantai di depannya dengan tenang. Mereka sudah terlalu lama hanyut di laut. Baru sekarang mereka tahu betapa bahagianya berada di darat. Terutama laut tak berdasar dan binatang laut di dalamnya. Bahkan sekarang, Luan masih merasa takut saat memikirkannya. Memikirkan hal ini, Luan memandangi kedua wanita di belakangnya. Belakangan ini, kedua wanita itu hanyut di laut. Siyaotong baik-baik saja. Bagaimanapun, dia telah bekerja di kapal sebelumnya. Namun, Yao tidak seberuntung itu. Terutama karena kapal bajak laut berkali-kali lebih bergelombang daripada bintang surgawi, dia tidak bersemangat akhir-akhir ini. Setelah melihat kedua wanita itu, Luan melihat sekelompok orang dari keluarga Sang di sisi lain. Dibandingkan dengan dia, orang-orang ini lebih bersemangat saat kembali ke pelabuhan. Terutama saudagar bernama Gau Yi yang terus melambai di pelabuhan. Meskipun Luan tidak harus berinteraksi dengan orang-orang ini selama beberapa hari dia tinggal di kapal, dia sedikit banyak melihat beberapa hal. Di antara para wanita ini, kecuali kedua putrinya, Gau Yi pada dasarnya berselingkuh dengan semua wanita. Namun, ini adalah masalah keluarga mereka. Apalagi, mereka suka sama suka, jadi Luan tidak bisa diganggu. Namun, entah kenapa, Luan merasa muak dengan orang-orang seperti itu. Ada beberapa kali Luan menahan keinginan untuk membuang Gau Yi ke laut. Setiap kali dia melihat Gau Yi tersenyum padanya, dia merasa jijik. Akhirnya, kapal perompak itu perlahan berlayar ke pelabuhan, dan sosok di kapal itu berangsur-angsur muncul di depan semua orang. Gau Yi berteriak kepada orang-orang yang menjaga pelabuhan, Kami bukan perompak. Kami bukan bajak laut. Mendengar perkataan Gau Yi, orang-orang di pelabuhan tercengang. Saat kapal berhenti, seorang guru tau segera naik ke kapal. Setelah mengetahui apa yang terjadi, guru tau itu sedikit lega dan kembali ke pelabuhan untuk menjelaskan masalahnya. Segera, orang-orang di pelabuhan naik ke kapal bajak laut. Para perompak dan yang lainnya semuanya dibawa pergi. Adapun keluarga Sang, Luan, dan yang lainnya, mereka dibawa ke pihak berwenang untuk diinterogasi. Ini terutama berlaku untuk Luan, yang kecelakaannya di Bintang Langit telah mengguncang seluruh kota Laut Selatan. Orang harus tahu bahwa mereka yang bisa menaiki Heavenly Star semuanya adalah orang kaya di South Sea City. Dengan insiden besar yang terjadi, seluruh kota Laut Selatan sangat terpengaruh. Meskipun Luan tidak mengatakan bahwa dia pernah berada di Bintang Surgawi, seseorang mengenali penampilan Yao. Segera, seseorang mengeluarkan buku tamu Bintang Surgawi, yang dengan jelas mencatat nama Luan dan Yao. Sebagai satu-satunya tamu yang masih hidup di Bintang Surgawi, Luan dan Yao tidak bisa tidak khawatir. Adapun Xiao Tong, sebagai anggota staf di Bintang Surgawi, dia secara alami akan dibawa pergi untuk diinterogasi. Segera, seseorang mendatangi mereka bertiga dan bernegosiasi dengan mereka, ingin mengembalikan mereka ke pemerintah. Namun, Luan mengerutkan kening. Bintang Surgawi dihancurkan karena kelompok bajak Laut Iblis Surga. Luan berkata dengan singkat, ada banyak ular dan binatang aneh di Pulau Abadi. Keduanya menyebabkan kehancuran Bintang Langit. Salah satu guru Tau mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini masalah serius. Saya ingin mengundang Anda bertiga untuk kembali ke pemerintah dan bertanya dengan benar. Ini dapat dianggap sebagai penjelasan kepada semua orang di kapal. Penjelasan. Luan mengerutkan kening dan bertanya, jika kamu ingin penjelasan, pergilah ke grup bajak Laut Iblis Surga. Mengapa kamu mencariku? Tidak seperti itu. Mengetahui bahwa Luan juga seorang guru Tau, guru Tau itu sangat sopan dan berkata, yang utama adalah menanyakan beberapa detail dan juga memastikan seluruh proses masalah ini. Luan mengerutkan kening, menarik napas ringan, dan bertanya, berapa lama? Guru Tau tercengang. Setelah berpikir dengan serius, dia berkata, setidaknya akan memakan waktu beberapa hari karena banyak hal yang perlu dikonfirmasi berulang kali. Bulan depan, saya harap Anda bisa tinggal di South Sea City untuk memastikan kami bisa menemukan Anda kapan saja. Sebulan. Luan mengerutkan kening dan berkata langsung, saya sangat sibuk. Saya tidak ingin menunda sehari, apalagi sebulan. Saya bukan dari South Sea City, dan saya harus bergegas. Guru Tau tercengang. Jelas bahwa pemuda ini tidak mau kembali bersama mereka. Namun, bagi orang-orang seperti mereka yang menangani kasus sepanjang tahun, kebanyakan orang yang tidak mau pergi ke pemerintah bermasalah. Wajah guru Tau menjadi sedikit gelap, dan dia berkata dengan serius, pahlawan muda, masalah bintang surgawi tidak biasa, dan itu terjadi di kota Laut Selatan. Tidak peduli apa, kita harus menyelidikinya dengan jelas. Jika kami telah menunda waktu Anda, kami akan memberikan kompensasi kepada Anda. Selain itu, kami tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Luan sedikit mengangkat alisnya dan menatap guru Tau di depannya. Jelas bahwa dia mengerti arti dari kata-kata guru Tau itu. Itu aturanmu, kata Luan ringan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah berbicara, Luan pergi bersama kedua wanita itu. Ketika guru Tau di depannya melihat sikap Luan, mereka secara alami sangat tidak senang. Tidak peduli apa, mereka semua adalah guru Tau. Apalagi dia hanya seorang pemuda. Apa haknya dia berbicara seperti itu? Guru Tau mengerutkan kening dan segera melangkah maju. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan untuk meraih bahu Luan. Namun, saat tangannya hendak meraih Luan, dia melihat Luan melemparkan tangan kanannya ke belakang tanpa menoleh. Tamparan. Luan menghubunginya lebih dulu dan meraih pergelangan tangan guru Tau itu. Guru Tau terkejut dan segera memilih untuk melepaskan energi asal surga dari telapak tangannya untuk memaksa Luan melepaskannya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan energi asal surganya, dia merasakan udara dingin yang menakutkan. Udara dingin ini menusuk tulang dan memaksa energi asal surganya tidak dapat mencapai lengan bawahnya. Nyeri, guru Tau mengerutkan kening. Rasa sakit yang menusuk tulang membuatnya mengerutkan kening. Luan tidak terus mempersulitnya. Dia melepaskan tangannya dan menatap pendeta Tau itu dengan dingin. Jangan hentikan aku, kata Luan acuh tak acuh. Matanya tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia berbalik dan pergi. Guru Tau yang diserang oleh udara dingin dengan cepat mundur. Dia dengan cepat menggunakan energi asal surga untuk memaksa udara dingin menjauh dari lengan bawahnya. Baru pada saat itulah lengan bawahnya terasa lebih baik. Namun, guru Tau yang diserang sama dengan menamparkan wajah orang-orang di sekitarnya. Ketika para guru Tau di sekitarnya melihat ini, mereka semua mengerutkan kening dan dengan cepat berlari ke depan Luan dan mengepung Luan. Ada total lebih dari 10 guru Tau. Itu adalah barisan yang menakutkan. Namun, Luan sama sekali tidak keberatan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini hanyalah Master Tau level 1. Namun, Luan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Selain itu, orang-orang ini hanya melakukan pekerjaan mereka. Jika mereka bajak laut, akan lebih mudah bagi Luan untuk memulai pembantaian. Melihat orang-orang yang marah ini, ekspresi Yao Yao masih baik-baik saja. Lagipula, dia tahu kekuatan Luan dengan sangat baik. Namun, Siyaotong sangat takut. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang guru Tau. Dia tidak tahu siapa yang lebih kuat. Jangan membuatku melakukannya, Luan berhenti dan berkata dengan cemberut. Kalau begitu ikuti kami kembali ke pemerintah. Salah satu dari mereka berteriak. Jika kamu tidak ingin mengikuti kami kembali, apakah kamu merasa bersalah? Kerutan Luan semakin dalam. Tidak peduli apa, sepertinya pertempuran ini tidak dapat dihindari. Ada total 12 orang di depannya. Dia sedang memikirkan bagaimana cara menaklukkan mereka tanpa melukai mereka. Dia tidak memiliki permusuhan dengan orang-orang ini dan tidak ingin membunuh mereka. Dalam sekejap, tubuh Luan mengeluarkan udara dingin yang menusuk tulang. Udara dingin ini dengan cepat menyebar. Ketika Master Tau level 1 di sekitarnya merasakannya, mereka langsung menggigil dan meraih kerah mereka. Namun, hawa dingin seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh pakaian. Mereka hanya merasakan udara dingin masuk ke tubuh mereka dan tulang mereka menjadi mati rasa. Bukan hanya satu orang yang merasakan hal ini. Semua guru Tau merasakan hal yang sama. Mereka saling memandang wajah menggigil dan mengerutkan kening. Kemudian, mereka langsung menatap Luan. Mereka bisa menebak bahwa ini semua yang dilakukan pemuda ini. Tidak peduli apa, sepertinya pemuda ini tidak mau tunduk dengan patuh. Menyerang. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. Setelah itu, para guru Tau di sekitarnya mengangkat tangan mereka. Dalam sekejap, semua jenis lampu muncul. Semuanya siap menyerang. Setelah melihat ini, mata Luan menyipit. Karena peringatannya tidak berguna, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia memegang dua belati di tangannya dan berdiri di tengah kerumunan, siap menyerang. Menyerang. Teriakan lain terdengar. Guru Tau bersinar terang dan hendak menyerang Luan. Luan tidak panik sama sekali. Dia membungkuk dan hendak bergegas menuju orang terdekat. Namun, pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari pinggiran. Berhenti. Anda berani menyentuh seseorang dari Daceng Sky Mountain. 343. Kemunculan suaranya yang tiba-tiba menyebabkan pertempuran yang hampir pecah langsung berhenti. Semua guru surgawi tercengang dan menoleh untuk melihat sumber suara itu. Luan melakukan hal yang sama. Dia berdiri tegak dan melihat ke samping. Namun, ketika dia melihat orang di kejauhan, dia tercengang karena orang itu tidak lain adalah kakak senior Luan, Liu Hongchang, murid Chen Wu Yong dari Blue Water Peak. Luan tercengang melihat Liu Hongchang di sini, dan dia bahkan merasa sulit untuk percaya. Dia tidak tahu mengapa Liu Hongchang muncul di sini. Lagi pula, Celestial Mountain seharusnya sudah kembali ke gunung sekarang. Namun, dibandingkan dengan Luan, Master surgawi di sekitarnya bahkan lebih tercengang. Mereka semua tahu siapa Liu Hongchang. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Celestial Mountain dan masa depan keluarga Liu di South Sea City. Namun, apa yang dikatakan Liu Hongchang tadi membuat mereka lebih khawatir. Mungkinkah pemuda ini juga berasal dari Celestial Mountain? Memikirkan hal ini, orang-orang ini langsung kehilangan kepercayaan diri untuk menyerang. Jika mereka berani menyerang seseorang dari Celestial Mountain, mereka pasti memiliki keinginan mati. Liu Hongchang dengan cepat berlari dari luar kerumunan dan memeluk Luan ketika dia melihatnya. Luan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketika keduanya berpisah, Liu Hongchang tidak dapat menahan kegembiraannya dan bertanya dengan lantang, kakak Lu, kenapa kamu ada di sini? Aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Luan mengungkapkan senyum langka. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Liu Hongchang di Blue Water Peak. Sekarang mereka bertemu di negeri asing, itu memang hal yang sangat membahagiakan. Keluargaku ada di kota Laut Selatan. Liu Hongchang tertawa dan berkata, setelah tahun baru, saya seharusnya kembali ke Gunung Surga. Namun, terjadi sesuatu di rumah, sehingga ditunda hingga saat ini. Saya juga menulis surat untuk memberitahu Celestial Mountain. Bagaimana denganmu? Liu Hongchang memandang Luan dan bertanya, sebelum tahun baru, selama ujian akhir tahun, Anda dan kakak senior Han menghilang dari puncak air biru pada waktu yang sama. Pada saat itu, para tetua hampir menjungkir balikan wilayah Blue Water Peak, tetapi mereka tidak dapat menemukan Anda. Belakangan, mereka mengetahui bahwa Anda benar-benar turun gunung. Ya, Luan tersenyum dan mengangguk. Sesuatu terjadi saat itu, jadi kami turun gunung dulu. Oke, Liu Hongchang tidak ingin bertanya terlalu banyak. Dia tertawa dan berkata, hari ini, kita bertemu di sini. Ini takdir, apakah Anda terburu-buru untuk pergi? Jika Anda tidak terburu-buru, mengapa Anda tidak datang ke tempat saya untuk minum? Kita bisa mengejar. Luan sangat senang melihat seorang kenalan. Sebenarnya, bukan karena dia harus pergi, tapi akan ada banyak masalah di South Sea City. Setelah beberapa pemikiran, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan tinggal di tempatmu selama dua hari. Aku akan pergi setelah dua hari. Baiklah, Liu Hongchang tertawa. Kemudian, dia menyadari bahwa ada sekelompok orang di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, dia adalah murid dari Gunung Langit Daceng. Apakah kamu berani menginterogasinya? Dan izinkan saya memberitahu Anda, dia adalah orang paling berbakat di Blue Water Peak. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada dari kalian yang mampu membayarnya. Luan memandang Liu Hongchang dengan senyum pahit. Bahkan dia tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan memandangi para guru surgawi di sekelilingnya. Benar saja, nama Daceng Sky Mountain sangat berguna. Setelah guru surgawi ini mengetahui bahwa Luan sebenarnya adalah murid Gunung Langit Daceng, mereka dengan cepat tersenyum meminta maaf dan berkata, kamu terlalu baik. Kami baru saja tidak mengenali Gunung Tai. Bagaimana mungkin kami berani menyerang seseorang dari Gunung Langit Daceng? Cukup. Liu Hongchang melambaikan tangannya dan kemudian berkata kepada Luan sambil tersenyum, kakak Lu, ayo pergi ke tempatku untuk makan dan minum. Oke, Luan tersenyum dan berkata, tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Segera, Liu Hongchang memimpin Luan dan dua lainnya keluar dari dermaga dan masuk ke kota Nanhai. Ini adalah kedua kalinya Luan memasuki kota Nanhai. Sebelumnya, dia pergi dari kota Nanhai ke dermaga dan berada di jalan tanpa henti. Sekarang setelah dia tenang dan melihat pemandangan sekitarnya, dia merasakan kemakmuran kota Nanhai. Sebagai kota pesisir, kota Nanhai juga merupakan pusat perdagangan maritim terbesar di negara Tiancheng. Itu memang jauh lebih makmur daripada kota-kota lain. Ada berbagai jenis barang dari negara dan wilayah lain, banyak di antaranya belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Selain itu, ada semua jenis jalan komersial di kota Nanhai, dan semua jenis toko dapat dilihat di jalan tersebut. Di mana tidak ada toko, ada berbagai macam kios di kedua sisi jalan yang menjual produk. Kamu berada di tahap akhir dari level 1 surga master sekarang. Liu Hongchang terdiam dan menghela nafas. Sudah berapa lama? Baru 3 bulan? Kurang dari 4 bulan. Anda masih berada di tahap awal sebelum tahun baru, tetapi sekarang Anda berada di tahap akhir. Saya bekerja sangat keras untuk berkultivasi dan akhirnya mencapai puncak level 1 setelah tahun baru. Bagaimana saya bisa bertahan dengan kecepatan ini? Luan tersenyum canggung dan berkata, tidak apa-apa, dan aku tidak begitu berbakat. Mereka yang benar-benar berbakat ada di puncak batin. Berbicara tentang ini, Luan tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya, bagaimana ujian akhir tahunnya? Bagaimana lagi? Puncak air biru ada di bawah. Liu Hongchang menghela nafas dan berkata, sayangnya, puncak air biru kita tidak menguntungkan di gunung langit Daceng. Jika kita bertarung di laut, aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkan kita. Luan sedikit mengernyit. Benar saja, tidak ada kejutan tahun ini. Memang di darat, atribut air murni tidak memiliki keunggulan. Tidak mengherankan jika mereka berada di bawah setiap tahun. Lalu siapa yang pertama? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara puncak luar, puncak api mengamuk adalah yang pertama tahun ini. Liu Hongchang berkata saat mereka berjalan, tahun ini, murid-murid mereka mempelajari teknik nyala api yang meningkat dari puncak api mengamuk. Ini adalah keterampilan surga yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu singkat. Jika ini adalah pertempuran gratis untuk semua, tidak apa-apa. Hal utama adalah ada arena, dan lawannya tidak punya tempat untuk lari. Luan sedikit mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bagaimana dengan puncak dalam? Bagaimana pertempuran di inner peak? Puncak dalam, Liu Hongchang tertegun dan tersenyum pahit. Bagaimana kita memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran di inner peak? Luan terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Orang-orang di puncak dalam adalah bibit bagus yang ingin ditanam oleh puncak air biru. Mereka mungkin menjadi pejabat penting negara atau tetua gunung langit Daceng. Informasi ini sangat rahasia. Bagaimana kita bisa menyaksikan pertempuran mereka? Liu Hongchang menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar kata-kata Liu Hongchang, Luan mengerutkan kening dan mengangguk. Memang, masuk akal bagi sebuah sekte untuk melakukan ini. Namun, sayang sekali dia tidak bisa menyaksikan pertarungan yang begitu seru. Apakah kamu tidak akan kembali ke gunung langit Daceng? Liu Hongchang bertanya dengan cemberut. Kamu berbeda dari kami. Dengan bakatmu, sangat mungkin bagimu untuk memasuki puncak batin. Luan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya rencana untuk kembali untuk saat ini. Kamu juga disengaja. Liu Hongchang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seperti kata pepatah, seorang siswa yang ingin diperhatikan oleh seorang guru tidak dapat melakukannya. Namun, mereka yang tidak ingin diperhatikan selalu diperhatikan. Jika saya berbakat seperti Anda, saya pasti akan tinggal di gunung langit Daceng dan tidak turun. Luan tersenyum canggung. Saat ini, rombongan akhirnya tiba di depan sebuah gerbang besar. Dilihat dari gerbang yang luar biasa megah dan mendominasi, jelas bahwa keluarga Liu Hongchang tidak biasa. Mereka bahkan mungkin berasal dari keluarga kaya di kota Nanhai. Liu Hongchang memimpin mereka bertiga menaiki tangga, dan para penjaga di kedua sisi membungkuk dengan hormat. Setelah memasuki kediaman Liu, Luan melihat pemandangan sekitar dan semakin merasa bahwa keluarga Liu Hongchang kaya raya. Namun, Luan bukan lagi orang naif yang belum pernah melihat dunia. Dia tidak merasa banyak ketika dia melihat hal-hal ini. Yao yang berada di belakangnya juga tidak merasakan apapun dengan dekorasi mewah tersebut. Nyatanya, dia sama sekali tidak merasa bahwa dekorasi di sini mulia. Xiao Tong juga tidak terkejut. Lagi pula, bintang surgawi juga sangat mewah. Segera, Liu Hongchang memimpin mereka bertiga ke aolah utama. Saat ini, ayah Liu Hongchang, Liu Xing, sedang menangani berbagai masalah di dalam. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar pintu. Ayah, Liu Xing Wang tertegun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke luar pintu dan menyadari bahwa putranya sedang berjalan masuk. Pada saat yang sama, ada seorang pria dan dua wanita di belakangnya. Mereka semua tampak sangat muda. Karena putranya telah membawa teman-temannya kembali, Liu Xing Wang tidak boleh bersikap kasar. Dia meletakkan masalah yang ada, berdiri, dan berkata kepada Liu Hongchang sambil tersenyum, ketiganya adalah temanmu. Itu benar, Liu Hongchang menganggup dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara muda saya, Lu An, yang sering saya bicarakan dengan Anda. Liu Xing Wang tertegun ketika mendengar itu. Memang, ketika putranya kembali tahun ini untuk memberitahunya tentang Gunung Langit Daceng, sebagian besar tentang seseorang bernama Lu An. Apalagi anaknya tidak pelit memuji orang itu. Dia bahkan melihatnya sebagai panutan. Ini membuat Liu Xing Wang sangat penasaran. Dulu, putranya tidak bersenang-senang di Gunung Langit Daceng. Ketika dia kembali ke rumah, dia tidak dalam suasana hati yang baik. Melihat orang yang dibicarakan putranya, Liu Xing Wang mengenal Lu An dengan sangat baik. Tidak perlu perkenalan, dia berbalik untuk melihat Lu An. Setelah mengukurnya dengan hati-hati, dia menganggup dan berkata, kamu memang murid Gunung Langit Daceng. Kamu memang berbakat. Senior, kamu menyanjungku. Lu An tersenyum dan menangkupkan tangannya dengan sopan. Kamu adalah junior broter pertama yang dibawa kembali oleh Hong Chang. Ini hampir malam. Karena kami mengadakan perjamuan, kami harus memperlakukanmu dengan baik. 344. Dua jam kemudian. Di malam hari, kediaman Liu mengadakan perjamuan. Banyak anggota inti dari kediaman Liu duduk di perjamuan. Tentu saja, kursi terpenting disediakan untuk Lu An dan dua lainnya. Meski mereka tidak jelas tentang latar belakang Yao, temperamen seseorang bisa mewakili latar belakang seseorang. Temperamen wanita ini luar biasa, jadi dia pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat. Liu Xingwang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Jika dia tidak mengetahui hal ini, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Adapun Xiao Tong, meskipun dia kemudian mengetahui bahwa dia adalah seorang pelayan, Lu An dan Yao memperlakukannya dengan hormat. Liu Xingwang melihat ini dan secara alami merawat Xiao Tong. Ini juga pertama kalinya dalam hidup Xiao Tong dia dilayani oleh seseorang. Dia sangat tersanjung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Tuan Muda Lu dan Nona Yao sangat baik padanya akhir-akhir ini, dia masih menjadi pelayan Tuan Muda di hatinya. Setelah perjamuan dimulai, Liu Xingwang mengangkat gelas anggurnya dan bersulang untuk Lu An. Ini karena Liu Hongchang memberitahunya bahwa jika bukan karena kemunculan Lu An, dia masih akan berburu di Gunung Langit Daceng dan tidak dapat berkonsentrasi pada kultifasi. Sebagai ayahnya, dia secara alami harus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lu An. Melihat hal tersebut, Lu An buru-buru berdiri dan membalas sapaannya, tidak berani lalai. Setelah beberapa kali bersulang, semua orang menjadi akrab satu sama lain. Namun, Yao tidak minum, jadi Lu An meminum anggurnya atas namanya. Setelah itu, di bawah pertanyaan semua orang, Lu An menceritakan apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir, sejak bintang surgawi meninggalkan kapal hingga kembali ke dermaga. Tentu saja, dia hanya mengatakan apa yang bisa dikatakan. Ada beberapa hal yang tidak akan dia katakan. Ini termasuk apa yang terjadi di laut, termasuk fakta bahwa dia membunuh orang. Setelah mendengar kata-kata Lu An, Liu Sing Wang hanya bisa menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar orang pertama yang selamat dari bajak laut iblis langit. Kamu memang murid dari gunung langit Daceng. Aku hanya beruntung. Lu An berkata dengan tulus kali ini. Jika saya melakukannya lagi, saya tidak akan percaya diri sama sekali. Liu Sing Wang mengangguk setuju dan berkata dengan cemberut, kali ini, bintang surgawi dalam masalah. Banyak anggota penting dari keluarga besar ikut serta, termasuk kepala keluarga. Mungkin karena insiden dengan bintang surgawi, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Orang-orang di sekitarnya semua mengangguk karena mereka sudah bisa merasakan arus bawah di South Sea City. Dalam beberapa hari terakhir, semua pedagang besar memperdebatkan alokasi wilayah laut dan jalur laut. Liu Sing Wang mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, perikanan besar mulai berebut wilayah, dan kamar dagang ingin memonopoli rute pengiriman. Mereka semua memanfaatkan kemalangan pesaing mereka. Lu An sedikit mengernyit. Dia melirik Liu Sing Wang dan kemudian ke Liu Hong Chang. Lagi pula, Liu Hong Chang memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam hati dan berkata, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan tempat tinggalmu? Apakah ada yang perlu kamu bantu? Memang ada masalah, tapi kapan tidak ada masalah dalam bisnis? Liu Sing Wang tersenyum dan melambaikan tangannya. Kami bisa melakukannya sendiri. Anda seorang tamu. Anda hanya perlu menikmati masa tinggal Anda di South Sea City selama beberapa hari ke depan. Di sampingnya, Liu Hong Chang juga menganggup dan berkata, nikmati saja dirimu selama beberapa hari. Metode kultifasimu membuatku takut. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak beristirahat? Lu An tertegun. Dia tahu bahwa ayah dan anak itu tidak sopan. Sebaliknya, mereka benar-benar ingin dia tidak ikut campur. Karena itu, dia menganggup dan berkata, oke, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua jam kemudian, perjamuan berakhir. Ada sangat sedikit topik tentang bisnis di perjamuan itu. Kebanyakan dari mereka berputar di sekitar Lu An dan Liu Hong Chang. Mereka juga berbicara tentang kultifasi dan gunung langit Daceng. Setelah makan, Lu An merasa rileks. Kediaman Liu sudah menyiapkan halaman untuk mereka bertiga. Itu adalah halaman dengan tiga kamar. Lu An dan dua lainnya bisa hidup bersama, yang sangat nyaman. Bulan yang cerah tergantung di langit. Lu An duduk di kamar dan berkultifasi. Lilin di atas meja dinyalakan dengan tenang, menerangi seluruh ruangan dengan cahaya merah. Lu An duduk bersila di tempat tidur. Roda nasibnya terus terisi. Selama beberapa hari di kapal, dia hampir menyembuhkan lukanya. Selain itu, Yao pernah memberkatinya, sehingga lukanya sembuh dengan sangat cepat. Lu An bahkan terkejut saat mengetahui bahwa berkat restu Yao, bahkan luka dalam di tubuhnya telah sembuh sedikit. Lu An sangat terkejut dengan keefektifan berkah Yao. Saat Lu An sedang berkultifasi dan merenung, dia tiba-tiba mendengar suara dari luar. Dia, yang sudah lama berkultifasi, membuka matanya dan hendak istirahat. Dia berjalan ke pintu, mendorongnya terbuka dan melihat keluar. Dia melihat Yao, yang berpakaian putih, berjalan ke pavilion kecil di tengah halaman. Dia berdiri di samping dan menatap bulan di langit. Mata Lu An menyipit. Setelah berpikir sebentar, dia masih berjalan keluar. Nona Yao. Mendengar suara di belakangnya, Yao berbalik dan melihat Lu An berjalan ke arahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum yang indah. Senyumnya begitu indah sehingga berani bersaing dengan bulan yang cerah. Kenapa kamu masih bangun jam segini? Lu An datang ke sisi Yao. Dia merasakan udara sejuk di bawah sinar bulan dan bertanya. Aku tidak bisa tidur. Yao dengan lembut menjawab. Dia menatap bulan dan berkata, Ada beberapa hal yang belum ku ketahui. Apa itu? Lu An berbalik dan bertanya. Yao menundukkan kepalanya, menatap telapak tangannya sendiri, dan dengan lembut berkata, Setelah mengalami begitu banyak hal, saya juga menemukan banyak hal. Di dunia ini, aku tidak bisa hanya hidup untuk orang itu. Dia meninggalkanku, tapi masih banyak orang yang peduli padaku. Saya bertanya-tanya apakah saya harus kembali ke rumah. Mengapa tidak? Lu An terkejut sesaat, dan bertanya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku menyelinap keluar untuknya. Yao tersenyum pahit, dan berkata, Keluargaku selalu mengetahui hubungan kami, dan selalu menghentikan kami, mengatakan bahwa kami berdua tidak cocok. Saat itu, saya tidak mendengarkan mereka, dan menyelinap keluar bersamanya. Saat itu, keluargaku akan mengadakan upacara untukku. Gara-gara dia, aku bahkan tidak ikut upacara, dan menunda hal yang sangat penting. Yao menundukkan kepalanya, suaranya dipenuhi dengan penyesalan. Lu An sedikit mengernyit, dan bertanya. Tapi, mereka juga harus sangat mencintaimu, kan? MN. Yao menganggup, dan berkata, Sejak saya masih muda, mereka selalu memperlakukan saya dengan sangat baik, dan akan selalu memenuhi permintaan saya. Jadi, bagi saya untuk melakukan hal seperti itu, pasti akan menyakiti hati mereka. Tapi, mereka masih mencintaimu. Lu An tersenyum, dan berkata, Dibanding kehilangan upacara, mereka pasti lebih takut kehilanganmu. Lalu, bagaimana aku harus menghadapi mereka? Yao menoleh, dan matanya yang indah bahkan berlinang air mata, saat dia bertanya. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada mereka tentang saya melarikan diri? Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk kembali? Petik 2 Petik 2 Lu An menarik nafas ringan. Menghadapi tatapan Yao, dia dengan lembut mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Langit dipenuhi bintang, tetapi hanya ada satu bulan. Aku bahkan tidak punya rumah. Lu An berkata dengan lembut, Apakah kamu mengerti? Yao terkejut, dan matanya yang indah dipenuhi keterkejutan. Akhirnya, Yao secara bertahap menundukkan kepalanya, dan tangannya yang ramping perlahan-lahan mengepal, dan matanya menjadi tegas. Tidak peduli apa, dia tidak bisa lagi hidup untuk dirinya sendiri di masa depan. Dia ingin pulang. Namun, saat jawaban pasti ini muncul di benaknya, dia terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi bertentangan. Lu An kebetulan melihatnya, dan mau tidak mau bertanya. Ada apa? Apakah kamu masih ragu? Tidak. Ekspresi Yao sedikit bertentangan. Mengangkat kepalanya, dia dengan canggung menatap Lu An. Lalu, ada apa? Lu An bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu, aku, Yao sedikit takut menatap mata Lu An, dan tergagap. Namun, pada akhirnya, dia masih menutup matanya, dan dengan paksa bertanya. Saya tidak berani pulang sendirian. Bisakah Anda mengirim saya kembali? 345. Lu An kaget ketika mendengar ini, dan menatap Yao-Yao dengan heran di bawah sinar bulan. Setelah itu, dia secara bertahap menjadi tenang dan berpikir keras. Memang, Yao-Yao bukanlah seorang guru surgawi. Jika dia kembali ke rumah sendirian, itu pasti akan dipenuhi dengan kesulitan. Bahkan jika dia menemukan seorang guru surgawi untuk menjadi pengawalnya, dia tidak akan merasa nyaman. Dia memang membutuhkan seseorang yang bisa dia percaya untuk mengantarnya pulang. Namun, Lu An tidak ingin menjadi orang ini di dalam hatinya. Dari saat dia memasuki Meteor Trail City hingga sekarang, setelah mengalami begitu banyak hal, Lu An hanya memikirkan cara meningkatkan kekuatannya sendiri dengan aman, dan tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Yao-Yao tidak bodoh. Melihat keraguan Lu An, dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia berpikir bahwa setelah mengalami begitu banyak hal, hubungan Lu An dengan semua orang sudah sangat baik, dan dia pasti akan membantunya. Namun, melihat Lu An seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Namun, dia tidak menyalahkan Lu An. Dia tahu bahwa Lu An berhak memilih untuk dirinya sendiri. Namun, sebelum Lu An bisa menolaknya, dia berbicara lagi. Jika kamu mengirimku kembali, aku akan memberimu hadiah. Yao-Yao berkata dengan lembut. Hadiah, Lu An terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya, Hadiah apa? Seni ilahi, kata Yao-Yao. Seni dewa, Lu An terkejut ketika mendengar ini. Mendengar nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dia bertanya dengan heran, apa itu? Yao-Yao sedikit mengernyit. Setelah merenungkan dengan serius, dia berkata, ini hampir sama dengan seni surga biasa. Namun, itu lebih kuat dan lebih istimewa. Jika Anda mempelajarinya, pasti akan sangat berguna. Lu An mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, Lu An pasti tidak akan mempercayainya. Namun, kata-kata ini keluar dari mulut Yao-Yao. Yao-Yao pernah memberitahunya bahwa dia berasal dari Sengoku, dan juga menunjukkan berkah yang kuat, menyebabkan Lu An tidak punya pilihan selain mempercayainya. Seni ilahi, mendengar nama ini, sepertinya sangat berbeda. Lu An sekali lagi berpikir keras. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao-Yao. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan mengirimmu kembali. Mendengar jawaban Lu An, Yao-Yao tertawa terbahak-bahak, dan dia tertawa sangat bahagia. Dengan Lu An di sisinya, dia merasa sangat aman. Kita akan berangkat lusa. Lu An menatap Yao dan dengan lembut berkata, MN, Yao mengungkapkan senyum yang indah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Hari berikutnya, Lu An bangun pagi-pagi sekali. Jarang dia tidak berkultifasi tadi malam karena krisis di laut membuat kekuatan spiritualnya terlalu tegang. Dia ingin bersantai selama satu malam. Selain itu, jika dia mengirim Yao pulang setelah ini, kemungkinan besar akan menjadi perjalanan yang sulit dan berbahaya. Setelah merapikan dirinya, Lu An membuka pintu dan berjalan ke halaman. Tak lama kemudian, kedua wanita itu pun muncul silih berganti. Jelas bahwa kedua wanita itu tidak suka tidur. Lu An memandang Yao yang perlahan berjalan dari jauh. Pakaian dan temperamennya selalu luar biasa. Meskipun dia telah melewati badai di laut, dia masih belum berubah. Temperamen semacam ini seperti sesuatu yang tercetak di tulang. Sebelumnya, Lu An hanya melihat satu orang dengan temperamen seperti itu, dan itu adalah Fuyu. Namun, temperamen Fuyu menyendiri, mulia, dan dingin, sedangkan Yao luar biasa. Lu An sedikit mengernyit. Ketika Yao datang di depannya, dia membuka mulutnya dan berkata, setelah sarapan, ayo keluar dan beli pakaian untuk dipakai. Pakaianmu terlalu mencolok, ganti dengan yang polos. Selain itu, sebaiknya tutupi wajah Anda dengan cadar atau cadar. Yao sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa Lu An pasti lebih berpengalaman daripada dia dalam hal seperti itu, jadi dia dengan patuh menganggukkan kepalanya. Segera, mereka bertiga menyelesaikan sarapan mereka dan meninggalkan kediaman Liu. Berjalan sekali lagi di kota Nanhai, mereka bertiga memperlambat langkah mereka kali ini. Lu An dan Yao tidak tahu ke mana harus berbelanja, jadi Xiao Tong secara alami menjadi pemandu belanja mereka bertiga. Setelah melewati dua jalan, mereka bertiga tiba di jalan komersial yang panjang. Jalan ini sangat lebar, dan kedua sisi jalan dipenuhi dengan toko-toko yang semuanya adalah toko penjahit. Berjalan di jalan, mereka bisa melihat melalui pintu yang terbuka bahwa ada segala macam kain dan pakaian. Ini adalah jalan penjahit terbesar di kota Nanhai. Xiao Tong tersenyum dan berkata, ada semua jenis pakaian di sini, dan ada banyak variasi. Karena kota Nanhai adalah pelabuhan, ada banyak pakaian aneh dari negara lain di sini, dan sangat nyaman dipakai. Luan menganggup ketika mendengar ini. Memang, dia baru saja melihat beberapa pakaian aneh, dan ternyata itu adalah pakaian dari negara lain. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertiga memasuki sebuah toko penjahit. Toko penjahit ini tidak dianggap besar di seluruh jalan, dan paling tidak berukuran sedang. Pakaian yang dijual di dalam sangat biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Mereka termasuk tipe yang tidak akan mencolok tidak peduli dari negara mana mereka berasal. Ketika mereka bertiga masuk ke dalam toko, bos yang tidak memiliki urusan apapun langsung menghampiri mereka. Ketika dia melihat wanita cantik seperti Yao Yao, dia langsung terpana. Bos, tolong bantu saya dan dia memilih beberapa pakaian yang pas. Luan berkata kepada bosnya, saya menginginkan sesuatu yang sederhana dan sederhana. Bos tercengang ketika mendengar ini, dan dia menatap Luan dengan heran. Dia melihat pakaian Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bocah ini tidak terlihat miskin, jadi mengapa dia begitu pelit membeli pakaian murah untuk wanita cantik seperti itu. Untuk pertama kalinya, sebagai bos, dia memandang rendah seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli pakaian. Menjadi sangat pelit saat menjemput seorang gadis, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, meskipun dia memandang rendah kincau, bosnya masih menanggapi dan berjalan ke samping untuk mencari. Dengan sangat cepat, bos mengeluarkan dua set pakaian dan meletakkannya di depan Luan. Kedua set pakaian yang agak mewah ini juga merupakan pakaian yang terbuat dari bahan terbaik di seluruh toko. Luan melihat kedua set pakaian ini, dan mau tak mau sedikit mengernyit dan berkata, bos, aku ingin pakaian yang terbuat dari bahan biasa, semakin sederhana semakin baik. Bos mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Di matanya, anak ini adalah contoh tipikal dari seseorang yang tidak memahami perasaan asmara. Dia memandang Yao Yao di samping, dan kemudian memandang Luan, dan berkata dengan ketidakpuasan, pelanggan, bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu tidak menggunakan pakaian bagus untuk membuatnya pergi. Jika Anda benar-benar tidak bisa, saya akan memberikan Anda diskon, dan saya jamin harganya sama dengan pakaian biasa ini. Petik dua titik petik dua. Luan terkejut, dan kemudian dengan senyum masam, dia berkata, bos, saya tidak kekurangan uang, saya hanya ingin pakaian yang sederhana dan sederhana. Kerutan bos semakin dalam ketika dia mendengar ini. Melihat Luan, matanya menunjukkan penghinaan yang dalam, dan bahkan dengan dingin mendengus, dan menoleh ke samping untuk mencari lagi. Ketika dia kembali ke depan Luan, dia memegang dua setel pakaian yang sangat sederhana di tangannya. Kedua set pakaian ini adalah pakaian paling sederhana yang dikenakan oleh rakyat jelata, dan merupakan jenis pakaian yang pasti tidak akan menarik perhatian orang banyak. Setelah melihat ini, Luan menampakkan ekspresi puas, dan berkata, mereka, berapa? Petik dua titik petik dua. Luan dengan rapi membelanjakan uang untuk membeli dua set pakaian ini, dan juga membeli beberapa set dengan gaya yang serupa. Setelah keluar dari toko, Luan membawa kedua wanita itu ke toko yang khusus menjual produk muslin. Ada berbagai macam topi dan kerudung di sini, dan banyak orang yang berkeliaran di dunia akan membeli barang-barang semacam ini. Luan memandangi mereka, dan membiarkan Yao Yao mencoba masing-masing topi kerudung dan kerudung, dan akhirnya memilih topi kerudung. Karena meski Yao Yao mengenakan kerudung, temperamen seperti itu masih akan menyebar luas. Hanya dengan memakai topi cadar sebagian besar bisa tertutupi. Luan hendak membayar di pintu ketika keributan tiba-tiba datang dari jalan. Luan tanpa sadar melihat keluar pintu dan segera melihat sekelompok besar tentara mengerumuni pintu. Orang-orang di toko terkejut melihat tentara memblokir pintu. Luan juga sama. Menurutnya, para prajurit ini jelas bukan untuknya. Setelah tentara mengepung seluruh toko, seorang pemimpin masuk dari pintu. Setelah melihat sekeliling, tatapannya akhirnya tertuju pada Luan dan dua lainnya. Kemudian, dia berjalan menuju Luan dan dua lainnya dan segera tiba di depan mereka. Luan sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar ada di sini untuk mereka. Dia berjalan maju dari belakang kedua wanita itu dan bertanya, Maaf, ada apa? Prajurit itu menaksir Luan, mengangkat tangannya, dan menangkupkan tinjunya. Kamu pasti murid Gunung Langit Daceng, Luan, kan? Itu benar, kata Luan dengan cemberut. Apa masalahnya? Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Prajurit itu sangat sopan kepada Luan. Kemudian, dia menoleh untuk melihat kedua wanita di belakang Luan, mengerutkan kening, dan berkata, Kami menduga bahwa kecelakaan bintang langit terkait dengan kedua wanita ini, dan kami ingin membawa mereka kembali ke pemerintah. 346. Itu ada hubungannya dengan kedua gadis itu. Semua orang di toko tersentak ketika mendengar kata-kata prajurit itu. Mereka telah memperhatikan kedua gadis itu sebelumnya, terutama gadis berbaju putih. Sulit untuk tidak memperhatikannya, mungkinkah gadis cantik ini berada di balik insiden besar di bintang langit? Kedua wanita itu tercengang ketika mereka mendengar ini. Luan mengerutkan kening dan berkata kepada para prajurit, Saya pikir Anda salah. Bagaimana mereka berdua bisa dikaitkan dengan kecelakaan bintang surgawi? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, itu adalah kelompok bajak laut iblis surga. Pahlawan mudalu, Sebagai murid gunung langit daceng, tentu saja kami mempercayai kata-katamu. Prajurit itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius, Namun, mengapa kelompok bajak laut iblis surga menyerang bintang surgawi secara kebetulan? Mengapa itu tidak terjadi sebelumnya? Terlebih lagi, dengan kekuatanmu, wajar bagimu untuk melarikan diri, tetapi bagaimana mereka berdua bisa keluar tanpa cedera? Karena aku menyelamatkan mereka, Luan mengerutkan kening dan berkata langsung, Apakah kamu curiga bahwa mereka berdua adalah mata-mata para perompak? Itu benar. Prajurit itu menganggup dan berkata, Saya tahu kemungkinannya sangat kecil, tetapi untuk bertanggung jawab atas insiden di bintang langit, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Pahlawan muda, kamu masih muda. Jangan percaya apa yang anda lihat di permukaan. Petik 2.2 Luan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat kedua gadis di belakangnya. Dia melihat bahwa kedua wanita itu menatapnya dengan ekspresi panik. Jelas bahwa mereka ketakutan. Tuan muda, saya pasti tidak melakukan hal seperti itu, Xiaotong berkata dengan cemas sambil menatap tuan mudanya. Luan sedikit mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa kedua gadis itu berhubungan dengan bajak laut. Itu hanyalah cerita fantasi. Luan menoleh untuk melihat prajurit itu lagi dan berkata, Kedua gadis ini telah bersamaku selama ini dan mereka hampir mati. Saya dapat menjamin mereka dengan diri saya sendiri bahwa mereka tidak melakukan hal seperti itu. Apakah itu tidak apa-apa? Ini, prajurit itu ragu-ragu. Jika dia mengatakan tidak, dia akan mengabaikan gunung langit Daceng. Dia tidak berani menanggung kejahatan seperti itu. Jika anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka, anda dapat datang langsung kepada saya. Jika tidak ada pertanyaan lain, kami akan pergi dulu. Luan mengerutkan kening dan berjalan melewati prajurit dengan kedua gadis itu. Ketika tentara di luar melihat Luan berjalan mendekat, mereka tidak berani menghalangi jalannya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun saat mereka menyaksikan mereka bertiga pergi. Melihat mereka bertiga berjalan keluar dari kerumunan, petugas yang baru saja menanyai Luan mengutuk dengan suara rendah, Gau Yi, kenapa dia harus memintaku terlibat dalam masalah merepotkan ini? Dia benar-benar tergila-gila pada wanita. Namun, Luan, yang baru saja keluar dari pengepungan para prajurit, tiba-tiba mengerutkan kening. Prajurit ini terlalu ceroboh. Sebagai guru surgawi, meskipun Luan baru berada di tahap akhir level satu, panca inderanya jauh lebih unggul dari orang biasa. Kata-kata prajurit itu masuk ke telinga Luan dan dia mendengarnya dengan keras dan jelas. Ternyata itu ulah Gau Yi. Luan akhirnya mengerti apa artinya membalas kebaikan dengan permusuhan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan membawa kedua gadis itu kembali ke kediaman Liu. Bagaimanapun, mereka harus pergi ke esokan paginya dan harus makan bersama keluarga Liu. Selama makan ini, Luan dan Liu Hong sering mengobrol hingga larut malam. Keduanya terus berbicara tentang Daceng Sky Mountain dan masa depan. Liu Hong berkata bahwa dia pasti akan kembali ke kota Nanhai untuk membantu keluarga. Dia juga mengatakan bahwa dengan bakat Luan, dia harus tetap berada di gunung langit Daceng. Dia bahkan mungkin menjadi penatua atau bahkan master puncak. Ketika saat itu tiba, dia akan sangat bangga pada dirinya sendiri. Liu Hong Chang adalah orang yang rendah hati dan teliti. Luan sudah lama mengetahui hal ini. Dia bersenang-senang mengobrol dengannya. Ketika mereka sudah kenyang dan Liu Hong Chang mabuk, jamuan itu akhirnya berakhir. Kedua gadis itu sudah kembali ke halaman. Luan pergi untuk memeriksa mereka dan baru bersiap untuk pergi ketika dia melihat mereka sudah tidur. Dia kembali ke kamarnya dan keluar setelah beberapa saat. Namun, kali ini, dia berganti menjadi satu set pakaian malam. Di bawah awan gelap, dia sepertinya bukan jejak. Luan mengenakan topeng, hanya menyisakan matanya. Mereka tampak sangat dalam di malam yang gelap. Dia dengan lembut menutup pintu dan kemudian melompat ke atap. Dia sudah menanyakan tentang lokasi kediaman Gao. Setelah melihat sekeliling di atap, dia bergegas ke barat dengan kecepatan penuh. Saat ini, di kediaman Gao. Gao Yi secara alami bejat. Sebagai orang kaya di kota Nanhai, dia memiliki modal untuk menjadi bejat. Wanita yang tak terhitung jumlahnya melemparkan diri ke arahnya dan ingin naik ke tempat tidurnya. Belum lagi wanita yang pernah ditidurinya, dia memiliki lebih dari selusin istri. Istri-istrinya juga mengetahui karakternya, sehingga mereka tidak pernah menanyakan urusannya di luar. Namun, selama dia menyukai seorang wanita, dia akan memikirkan cara untuk membawanya ke tempat tidurnya. Oleh karena itu, sejak dia melihat Yao, dia tidak bisa melupakannya. Bagaimana dia bisa melepaskan seseorang yang berpikir dengan tubuh bagian bawahnya? Dialah yang memberi tahu para prajurit bahwa kedua gadis itu mungkin berkolusi dengan para perompak. Apa yang dia ingin lakukan adalah sederhana. Sebagai murid Gunung Langit Daceng, dia tidak bisa dan tidak ingin menyentuh Luan. Selama dia bisa menahan kedua gadis itu di kota Nanhai dan menunggu bocah itu pergi, ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan. Namun, dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pagi ini. Dia tidak menyangka bocah itu begitu protektif terhadap kedua gadis itu. Itu membuatnya sangat marah hingga kepalanya sakit. Saat ini, ada seorang wanita di bawahnya. Wanita ini terlihat sedikit mirip dengan Yao, tapi hanya itu. Apakah itu penampilan atau temperamennya? Perbedaannya terlalu besar. Sampah. Banyak sampah. Gao Yi memarahi sambil bergerak. Mereka bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Untuk berpikir bahwa saya menghabiskan uang untuk membesarkan mereka. Wanita di bawahnya menerima dorongan Gao Yi lagi dan lagi. Dia bahkan bekerja sama dengan Gao Yi untuk memarahi orang-orang itu. Terutama wanita yang menginginkannya menjadi pengganti. Penghinaannya sangat keras. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari atap, mengagetkan keduanya. Gao Yi buru-buru menoleh untuk melihat ke atap, tepat pada waktunya untuk melihat bayangan hitam turun dari atap dan berdiri kokoh di tanah. Pria berbaju hitam. Tubuh Gao Yi bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Dia kehilangan minat dan buru-buru menarik celananya. Dengan wajah gemetar, dia menatap pria berbaju hitam itu dan bertanya dengan lantang, Siapa? Siapa kamu? Namun, pria berbaju hitam itu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling ruangan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Gao Yi buru-buru berkata, Ambil apapun yang kamu mau, selama kamu tidak menyakitiku. Gao Yi tidak bodoh. Dia juga mempekerjakan seorang guru surgawi di kediamannya. Namun, pria ini bisa memasuki kamarnya tanpa diketahui oleh semua guru surgawi. Ini berarti bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dia tolak. Karena dia tidak bisa menolak, dia mungkin menyerah dengan patuh. Apapun yang diinginkan pria itu, dia akan memberikannya kepadanya. Namun, yang mengejutkannya, pria berbaju hitam itu tidak melihat harta karun di atas meja. Sebaliknya, dia melihat kandil. Pria berbaju hitam berjalan menuju kandil dan meletakkan lilin di atas meja, memperlihatkan duri panjang di kandil. Kemudian, pria berbaju hitam itu menatapnya lagi. Tubuh Gao Yi bergetar, dan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Mungkinkah pria berbaju hitam ini ingin membunuhnya? Gao Yi buru-buru meringkuk dan berteriak. Lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Siapa yang mempekerjakan Anda? Berapa banyak yang mereka bayar? Saya akan membayar dua kali lipat. Tiga kali lipat. Sepuluh kali lipat. Suara Gao Yi terdistorsi. Wajahnya gemetar hebat, dan tidak ada warna di wajahnya. Wanita di tempat tidur juga ketakutan. Dia buru-buru melangkah ke samping dan menatap luan, gemetar. Apakah kamu tahu siapa yang paling aku benci? Pria berbaju hitam itu bertanya pada Gao Yi perlahan. Gao Yi tertegun. Dia tidak tahu kenapa, tapi samar-samar dia merasa bahwa suara ini familiar. Namun, situasinya tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Dia buru-buru memohon belas kasihan, saya tidak tahu. Tapi selama Anda menyelamatkan hidup saya, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Gao Yi terlihat sangat menyedihkan. Air mata bahkan mengalir keluar dari matanya. Dia memohon, saya masih punya dua anak perempuan. Saya masih punya banyak istri. Jika saya mati, mereka tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan. Tolong selamatkan hidup saya. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyit. Namun, dia akhirnya melepaskan dan mengabaikan penampilan Gao Yi. Mungkin lelaki berbaju hitam itu percaya bahwa Gao Yi sangat menyukai putri-putrinya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku paling benci orang sepertimu, pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Kemudian, pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, pria berbaju hitam itu menusuk hati Gao Yi. Gao Yi menatapkan Dil yang menusuk hatinya. Dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa meraihkan Dil dan mencoba melepaskan diri. Sayangnya, dia bukan tandingan pria berbaju hitam. Setelah beberapa tarikan napas, perjuangan Gao Yi akhirnya berhenti. Dia jatuh ke genangan darah. Darahnya menodai seluruh tempat tidur. Pria berbaju hitam menarik tangannya dan menatap wanita di sampingnya. Ketika wanita itu menyadari bahwa pria berbaju hitam sedang menatapnya, dia buru-buru berlutut di tempat tidur dan bersujud. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Tolong selamatkan aku. Setelah bersujud beberapa kali, wanita itu akhirnya berani mendongak. Namun, yang membuatnya heran, pria berbaju hitam itu menghilang tanpa jejak. Baru saat itulah dia berani memutar kepalanya perlahan. Dia memandang Gao Yi yang terbaring di genangan darah. Dia tidak bisa menahan rasa mual saat memikirkan bagaimana dia baru saja berhubungan seks dengan pria ini. Kemudian, teriakan bergema di seluruh kediaman Gao. 347. Keesokan harinya, berita tentang apa yang terjadi pada kediaman Gao menyebar ke seluruh kota Nanhai. Gao Yi meninggal di tempat tidur dan tidak ada petunjuk tentang si pembunuh. Di sisi lain kota, Luan dan kedua gadis itu berdiri di depan kediaman Liu untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, Luan tidak membawa serta Xiao Tong. Sebaliknya, dia meninggalkan Xiao Tong di kediaman Liu. Xiao Tong berasal dari kota Nanhai dan tidak mengenal tempat lain. Liu Hongchang berjanji untuk melindungi Xiao Tong dan meninggalkannya sejumlah besar uang. Uang ini cukup baginya untuk hidup nyaman selama sisa hidupnya. Nyatanya, Xiao Tong ingin menemani Luan mengantar Yao pulang. Sayangnya, Luan menolaknya. Selama ini, Luan selalu dalam masalah, apalagi kali ini saat dia mengantar Yao pulang. Perjalanannya terlalu jauh dan akan ada banyak masalah. Dia takut tidak bisa mengurus keduanya. Berdiri di pintu masuk rumah Liu, para pelayan rumah Liu mengeluarkan dua kuda berkualitas tinggi dan menunggu di luar. Luan dan Yao berdiri di depan pintu dan mengucapkan selamat tinggal pada kediaman Liu. Jika kamu memiliki kesempatan untuk datang ke kota Nanhai di masa depan, kamu harus datang ke tempatku dulu. Liu Singwang tertawa dan berkata, Waktu sangat ketat kali ini. Aku akan memperlakukanmu dengan baik lain kali. Iya, senior, Luan tersenyum dan menjawab. Kakak Lu, aku harap ketika aku kembali ke Gunung Daceng, kamu juga akan kembali. Liu Hongchang memandang Luan dan menghela nafas. Aku tahu bahwa kamu berbeda dari murid biasa seperti kami. Namun, reputasi puncak air biru kita membutuhkan seseorang untuk merevitalisasinya. Bukan begitu. Dan gunung kecil kami itu, tanpamu, minat semua orang untuk berkultivasi akan sangat berkurang. Luan tersenyum dan mengangguk. Setelah saya menyelesaikan masalah saya, saya akan kembali ke Gunung Daceng. Jika Anda kembali dulu, tolong beritahu guru bahwa saya pasti akan kembali. Tentu, Liu Hongchang menganggup dan berkata, Sampai jumpa di Gunung Daceng. Sampai jumpa di Gunung Daceng. Kata Luan. Pada saat ini, Xiao Tong akhirnya berjalan maju. Matanya merah dan bahkan sedikit bengkak. Jelas bahwa dia diam-diam menangis sepanjang malam. Tuan Muda. Suara Xiao Tong tercekat oleh isak tangis. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menangis dan berkata, Tuan Muda menyelamatkanku dan memperlakukanku dengan sangat baik. Xiao Tong akan selalu menjadi pelayan Tuan Muda. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa aku baik padamu, maka jadilah temanku. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut. Dia melihat Xiao Tong mengeluarkan sebuah paket kecil dari belakangnya. Matanya merah saat dia berkata, Ini sepasang sepatu yang saya buat tadi malam. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan sebagai hadiah, hanya ini. Luan terkejut. Melihat bungkusan di tangan Xiao Tong, jantungnya berdetak kencang. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil paket itu dan membukanya untuk melihat sepatu di dalamnya. Sepatu itu dibuat dengan sangat indah, dan tidak ada sedikitpun penyimpangan pada jahitannya. Sulit dipercaya bahwa pengerjaan yang begitu bagus dilakukan dalam semalam. Tidak heran jika lampu di kamar Xiao Tong masih menyala saat dia pergi larut malam tadi. Melihat sepatu di tangannya, Luan merasa bahwa hadiah ini lebih berat dari apapun. Dia menyimpan bungkusan itu ke dalam cincinnya dan menatap Xiao Tong sambil berkata, Jangan khawatir, aku pasti akan kembali untuk menemuimu. Mendengar hal tersebut, Xiao Tong akhirnya tersenyum bahagia. Matanya juga tenggelam dalam air mata saat dia menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Luan tersenyum dan menatap semua orang di depannya lagi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Semuanya, aku akan pergi sekarang. Baiklah, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Semua orang berkata serempak. Luan tersenyum dan menganggup. Dia kemudian pergi ke depan kuda dan melompat ke atasnya. Yao melakukan hal yang sama. Setelah mereka berdua mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di kediaman Liu, mereka menunggang kuda dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Di hutan, di jalan raya, ada dua ekor kuda yang sedang berlari. Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di atasnya. Keduanya berpakaian sangat sederhana. Selanjutnya, wanita itu mengenakan topi kerudung dengan kerudung menutupi wajahnya. Kedua orang ini tidak lain adalah Luan N. Yao. Setelah tiga hari perjalanan berturut-turut, keduanya telah meninggalkan kota Nanhai dan menuju ke pedalaman. Sepanjang jalan, mereka berdua sudah melewati beberapa desa. Cincin Luan menyimpan cukup banyak makanan. Bahkan jika mereka berdua tidak dapat menemukan sebuah desa, mereka pasti tidak akan mati kelaparan. Luan pernah bertanya pada Yao di mana Sengoku berada. Sayangnya, Yao tidak bisa memberitahunya dengan jelas. Dia bahkan tidak bisa memastikan lokasi Sengoku. Dia hanya tahu bahwa itu sangat jauh darinya. Alasan mengapa dia bisa membawa Luan kembali ke Sengoku adalah karena dia merasakan Sengoku. Jenis persepsi ini akan membimbingnya kembali ke tempat domain abadi berada. Luan merasa bahwa perasaan yang dapat dipisahkan oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan mil ini sangat misterius. Namun, dia tetap memilih untuk percaya pada Yao. Dia sudah melihat terlalu banyak hal misterius sekarang. Oleh karena itu, jika dia bertemu lagi, dia tidak akan terkejut. Luan menatap Yao. Auranya memang tertutup oleh pakaian di kapal. Meskipun dia masih bisa merasakan auranya yang luar biasa jika dia dengan hati-hati merasakannya, termasuk kata-kata dan tindakannya, itu masih jauh lebih merepotkan. Oh, benar. Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, berapa lama kamu meninggalkan rumahmu dan datang ke kota Nanhai? Saat menunggang kuda, Yao merenung dengan serius dan berkata, Dua bulan. Tiga bulan. Luan sedikit mengernyit. Jika itu masalahnya, dia takut dia harus meninggalkan negara Tian Cheng. Setelah memikirkannya, Luan bertanya lagi, Kamu pernah berkata bahwa Sengoku tidak mengizinkan orang luar dibawa kembali? Itu juga sangat rahasia. Namun, jika saya mengirim Anda kembali, saya akan mengetahui lokasi Sengoku. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Yao tersenyum dan berkata, Aku akan aman setelah mencapai wilayah Sengoku. Aku bisa kembali sendiri. Selain itu, meski saya tahu di mana Sengoku berada, Orang luar tidak akan bisa masuk. Luan terkejut dan kemudian mengangguk. Bagaimanapun, Sengoku memang sangat aneh. Setelah berjalan beberapa saat, Luan melihat ke langit. Itu sudah musim semi, jadi tidak sedingin itu lagi. Matahari di langit juga sangat hangat. Sekarang sudah mendekati tengah hari. Jika mereka masih tidak dapat menemukan kota atau desa setelah berjalan beberapa saat, Maka mereka harus beristirahat sebentar dan makan makanan kering sederhana. Keduanya bergerak maju di hutan pegunungan. Setelah hampir satu jam, Luan yang memutuskan untuk beristirahat di tempat, Tiba-tiba menemukan sebuah desa kecil di depannya setelah mencapai puncak gunung. Melihat orang-orang yang datang dan pergi di desa, Luan tahu bahwa musim semi adalah waktu tersibuk bagi para petani. Setelah memikirkannya, Luan berkata kepada Yao, Ayo pergi ke sana dan cari restoran untuk dimakan. Oke, kata Yao. Keduanya turun gunung. Desa itu tidak jauh dari mereka berdua, Jadi mereka segera sampai di desa itu. Ada sekitar beberapa ratus keluarga di desa itu. Itu bukan desa kecil. Selain itu, ada juga pasar dan toko di desa tersebut. Keduanya memasuki desa dan segera menemukan sebuah restoran kecil. Keduanya menemukan meja di sudut dan duduk. Tak lama kemudian, seorang pelayan mendatangi mereka. Beberapa lauk pauk dan dua mangkuk nasi, kata Luan. Oke, pelayan berteriak, Saya akan menyiapkannya untuk Anda sekarang. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berlari pergi. Luan and Yao duduk di meja luar dan memandangi orang-orang yang datang dan pergi. Fou Kui sederhana semacam ini membuat orang merasa sangat nyaman. Karena sudah siang, ada pelanggan lain yang datang ke restoran untuk makan. Segera, meja itu setengah terisi. Luan dan Yao memakan hidangan yang lezat, dan dari waktu ke waktu, dia bisa mendengar percakapan dari meja di sampingnya. Saya katakan, Pernahkah Anda mendengar tentang masalah di timur laut desa kami? Salah satu pria yang sedang makan dengan keras bertanya kepada temannya. Masalah apa? Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Ketika orang itu mendengarnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu sebenarnya tidak tahu tentang masalah sebesar itu? Pria itu menyeka mulutnya dan berkata, Sepertinya ada sesuatu yang muncul di pegunungan di timur laut desa kami. Itu menarik banyak binatang aneh. Para petani di desa itu sengsara. Tanaman mereka semua hancur. Belakangan, banyak guru surgawi juga bergegas. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa. Ada hal seperti itu. Orang lain berkata dengan heran, Lalu bagaimana situasinya sekarang? Siapa tahu? Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tempat itu dipenuhi dengan binatang buas aneh dan guru surgawi. Itu bukan tempat di mana orang biasa seperti kita bisa pergi. Siapa yang berani pergi? Jangan bilang mereka tidak ingin hidup lagi. Itu benar. Di samping, Luan dengan hati-hati mendengarkan percakapan antara kedua pria itu. Percakapan ini berhasil menarik perhatiannya. Hal apa yang bisa menarik binatang aneh dan guru surgawi pada saat yang sama? Ini membuatnya sangat penasaran. Namun, setelah Luan merenung, dia memutuskan untuk tidak terlibat. Saat ini, hal-hal yang dia miliki sudah cukup baginya untuk dipelajari. Tidak peduli yang mana itu, mereka semua adalah hal yang mengejutkan. Dia masih mengerti prinsip menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Namun, pada saat ini, Yao yang berada di hadapannya dengan lembut menutup matanya, yang menarik perhatian Luan. Sesaat kemudian, Yao dengan lembut membuka matanya. Sebenarnya ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Apa yang salah? Luan bertanya. Aku merasakan jejak aura yang aneh. Yao mengangkat kepalanya dan menatap Luan dan berkata, hal yang mereka bicarakan seharusnya tidak sederhana. Mungkin kita bisa pergi dan melihatnya. 348. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya, dan merenung dengan serius. Nyatanya, dia sangat mempercayai intuisi Yao, sama seperti dia mempercayai intuisinya sendiri. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa persepsi Yao sangat kuat dalam aspek-aspek tertentu, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Yao dibesarkan di Semoku, dan secara logis, itu adalah tempat mistis, jadi dia seharusnya melihat banyak hal mistis. Paling tidak, Yao tidak terlihat terkejut saat Luan merilis banyak Heaven Arts. Bahkan jika dia berkata demikian, maka itu mungkin hal yang sangat bagus. Baiklah, Luan mengangguk setelah beberapa pertimbangan. Ayo kita lihat, tapi kalau benar-benar merepotkan, tidak perlu memaksanya. Ayo pergi saja. MN. Yao mengangguk dan menjawab. Setelah keduanya selesai makan dan membayar tagihan, mereka bergegas menuju timur laut desa. Meskipun Luan tidak tahu lokasi persisnya, dia sama sekali tidak khawatir dengan keberadaan Yao. Di bawah pimpinan Yao, keduanya melewati beberapa gunung. Baru pada malam hari keduanya sedikit melambat. Ada di pegunungan di depan. Yao sedikit mengernyit dan berkata. Luan mengangguk, tapi dia terkejut dengan persepsi Yao. Keduanya telah bergegas sepanjang sore, dan telah berlari setidaknya sejauh seratus mil. Bagaimana dia tidak terkejut bahwa Yao bisa merasakan tempat yang begitu jauh? Pelan, pelan, Luan memandangi hutan yang agak gelap di depan, dan berkata dengan cemberut. Jangan lari sendirian, ikuti aku dari dekat. Baiklah, kata Yao. Keduanya berangkat lagi, dan berjalan menuju hutan di depan. Hutan itu dataran rendah, dan ada banyak kabut. Kabut menghalangi banyak penglihatan, dan Luan juga tidak pelit. Dia langsung menggunakan scorching sun nine suns untuk merasakan situasi di sekitarnya. Kicauan burung dan binatang buas bisa terdengar dari hutan, membuat senja yang sudah menindas terasa semakin suram. Luan dan Yao berjalan dalam kabut, dan Luan sedikit mengernyit. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat atau merasakan binatang mistis atau guru surgawi. Selain itu, dia tidak mendengar suara pertempuran. Seluruh hutan berkabut sangat sunyi, yang membuat kicau burung begitu jelas. Keduanya bergerak maju dengan sangat lambat. Luan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Semakin menggoda sesuatu, semakin berbahaya. Dia harus berhati-hati, belum lagi situasi saat ini benar-benar berbeda dari yang dijelaskan penduduk desa. Tepat pada saat ini, embusan angin dingin tiba-tiba bertiup, membuat Yao tanpa sadar bergidik. Kerutan Luan semakin dalam. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu. Mendesak kudanya ke depan, Luan berjalan di depan dan mendekati bayangan itu. Ketika dia akhirnya melihat bayangan hitam itu, dia terkejut dan mengerutkan kening. Itu adalah mayat, mayat yang tergantung di pohon. Orang ini digantung sampai mati di dahan pohon. Matanya terbuka lebar, seolah-olah bola matanya akan rontok. Seluruh tubuhnya compang kemping dan penuh luka. Ada jejak senjata dan cakar binatang. Mungkin orang ini sudah mati sebelum digantung di pohon. Adegan ini sangat menakutkan, terutama di kabut senja. Yao, yang mengikuti di belakangnya, mau tak mau berteriak dengan suara rendah saat melihat pemandangan ini. Dia jelas ketakutan. Luan melirik Yao, menarik nafas ringan, bangkit, dan melompat ke dahan pohon. Dia dengan hati-hati memeriksa mayat itu. Dari kekuatan tubuh pihak lain, dia kemungkinan besar adalah master surgawi tingkat satu tingkat puncak. Untuk seorang guru surgawi yang mati secara tragis di sini, itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Kembali ke atas kuda, Luan menoleh untuk melihat Yao dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Jika kamu merasa tidak enak badan, ayo pergi. Yao dengan ringan menggelengkan kepalanya, menarik nafas ringan, dan berkata, aku baik-baik saja. Luan mengerutkan kening saat melihat ini, lalu dia menganggup dan terus memimpin Yao ke depan. Semakin dalam mereka pergi, semakin tebal kabutnya. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada banyak kabut di hutan saat senja. Tidak lama kemudian, dua mayat lagi digantung di pohon. Luan memeriksa mereka satu per satu, tidak membiarkan satupun dari mereka pergi. Keduanya adalah master surgawi juga, dan mereka berdua adalah level satu puncak. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa dianggap sebagai andalan sebuah kota. Namun, mereka berdua meninggal secara tragis di sini, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, yang membuat Luan khawatir adalah, mengapa ada luka pisau di tubuh orang-orang tersebut. Lagipula, mengapa mereka semua digantung di pohon? Siapa yang akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Setelah berjalan beberapa saat, lebih banyak mayat muncul satu demi satu. Orang-orang ini semuanya digantung di pohon tanpa kecuali. Kematian mereka tragis, dan mereka semua mati dengan mata terbuka lebar. Akhirnya, setelah berjalan lama, Luan tiba-tiba mendengar suara dari depan. Hati Luan bergetar, mendengarkan suara ini, sepertinya itu adalah suara orang berkelahi. Luan menenangkan pikirannya dan terus menunggang kudanya ke depan. Kurang dari setengah mil kemudian, dia akhirnya melihat jejak sosok di hutan. Dia berhenti dan membawa Yao bersembunyi di balik pohon besar. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat. Memang, dia melihat orang berkelahi. Namun, ketika Luan melihat menembus kabut, tubuhnya bergetar. Dia melihat setidaknya empat binatang mistis dan delapan guru surgawi bertarung di depan. Jika hanya ini, itu tidak akan cukup mengejutkan Luan. Yang mengejutkannya adalah bahwa para master surgawi dan binatang mistis ini benar-benar bertarung bersama, menyerang secara acak tanpa membedakan satu sama lain. Seolah-olah mereka sudah gila. Luan menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan gila seperti itu. Wajah para guru surgawi ini semuanya terdistorsi. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan meraung, bahkan mengeluarkan air liur. Mereka meraung dan menyerang semua yang ada di sekitar mereka. Bahkan jika mereka terluka, mereka tidak merasakannya sama sekali. Darah berceceran di mana-mana. Binatang mistis juga menjadi gila. Dibandingkan dengan manusia, mereka memiliki lebih sedikit keberatan. Tubuh besar mereka terayun dengan liar, melontarkan pukulan ke arah rekan mereka. Hutan di sekitarnya dihancurkan oleh pertempuran ini. Dalam kabut, pertempuran tidak berhenti. Tidak hanya itu, Luan bahkan melihat dengan kaget bahwa seorang guru surgawi di ambang kematian sebenarnya merangkak di tanah dengan satu tangan. Pada akhirnya, dia mencoba yang terbaik untuk memanjat pohon, lalu secara pribadi merobek sehelai kain panjang dan gantung diri. Jika dia tidak melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, Luan sama sekali tidak akan percaya bahwa seseorang akan gantung diri. Menurutnya, orang-orang ini benar-benar gila. Meskipun Luan tidak tahu kenapa, dia sama-sama merasa bahwa itu pasti disebabkan oleh sesuatu di sini. Binatang mistis dan guru surgawi ini semuanya tertarik dengan benda ini, dan kemudian mulai saling membunuh. Tidak hanya itu, setelah pengamatan yang cermat, Luan menyadari bahwa tidak peduli apakah itu manusia atau binatang mistis, darah yang mengalir keluar dari luka mereka perlahan akan menghilang ke udara, menyebabkan kabut di sekitarnya menjadi semakin merah, dan semakin banyak bau darah. Bau darah ini sepertinya telah merangsang orang-orang ini dan binatang mistis, menyebabkan mereka saling membunuh dengan lebih gila lagi. Ini bukan tempat tinggal lama. Luan segera memutuskan untuk pergi. Tidak peduli apa, jika binatang mistis dan manusia di sini menyerang tanpa alasan, maka mereka akan berada dalam bahaya besar juga. Ditargetkan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan hidup mereka adalah yang paling menakutkan. Memikirkan hal ini, Luan segera menoleh untuk melihat Yao dan berkata, Ayo pergi. Luan tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Yao di belakangnya dengan kaget. Wajah Yao menjadi sedikit lesu, dan matanya menjadi kosong. Mulutnya sedikit terbuka, dan sedikit air liur mengalir keluar dari sudut mulutnya. Temperamennya benar-benar hilang, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kehampaan. Mungkinkah Luan melebarkan matanya dan menatap Yao? Mungkinkah Yao juga terpengaruh? Luan dengan cepat mengeluarkan pil penambah konstitusi dari cincinnya, dan mengirimkannya ke mulut Yao. Namun, kondisi Yao sama sekali tidak membaik, bahkan tampak semakin parah. Hati Luan bergetar, dan dia langsung mengerutkan kening, dan memukul leher Yao dengan tangannya. Tiba-tiba, mata Yao melembut, dan tubuhnya menjadi lunak, dan dia jatuh ke pelukan Luan. Luan menghela nafas lega, meskipun dia tidak tahu kenapa dia tidak terpengaruh, bau darah dikabut terlalu kuat. Dia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu, dan hanya ingin segera pergi, karena takut sesuatu akan terjadi pada Yao. Namun, saat dia menggendong Yao dan hendak menaiki kudanya dan pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada kedua kuda itu. Kedua kuda itu tampak ganas saat mereka saling memandang, dan meraung. Setelah itu, kedua kuda itu tiba-tiba meringkik, dan bergegas menuju satu sama lain. Awuwo! Suara di sini langsung menarik binatang mistis dan manusia dari jauh. 349 Di hutan yang gelap, kabut merah semakin tebal. Kedua kuda itu tiba-tiba meringkik, menarik perhatian binatang mistik dan manusia di seberang. Luan menyaksikan kedua kuda di depannya mulai bertarung satu sama lain, dan hatinya bergetar. Setelah itu, dia segera menoleh untuk melihat binatang mistik dan manusia, dan menyadari bahwa mereka semua sedang menatapnya. Mata merah itu membuatnya merasakan bahaya. Pergi! Mata Luan terfokus, dan sosoknya langsung melesat keluar. Kecepatannya sangat cepat, karena dia dengan cepat tiba di dalam dedaunan yang lebat. Sambil menyembunyikan dirinya, dia berlari. Namun, bagaimana mungkin binatang buas dan manusia aneh ini membiarkan Luan melarikan diri dengan mata kepala sendiri? Karena Luan telah melarikan diri, mereka tidak lagi menyerang satu sama lain, dan sebaliknya, mereka meraung serempak, dan menyerbu ke arah Luan. Seolah-olah, di mata mereka, orang yang melarikan diri adalah yang paling hina. Saat Luan berlari, dia melihat manusia dan binatang mistik yang mengejarnya, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Dia bisa merasakan bahwa binatang mistik dan master surgawi ini ada di sekitar puncak peringkat pertama, dan tidak ada master surgawi peringkat kedua atau binatang mistik peringkat kedua. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak bisa menjadi ancaman baginya. Namun, dia takut kabut ini akan terlalu mempengaruhi Yao. Jika kerusakan ini permanen, maka Yao akan benar-benar berantakan. Jejak binatang mistik dan manusia di belakangnya sangat berantakan, seolah-olah mereka secara acak menyerbu ke dalam hutan. Dibandingkan dengan Luan, jarak mereka terlalu jauh. Menambahkan bahwa kecepatan Luan lebih cepat dari mereka, Luan dengan cepat melepaskannya. Mendengar suara di belakangnya secara bertahap semakin jauh, dan kabut merah di sekitarnya secara bertahap menghilang juga, Luan yang kembali melalui rute aslinya perlahan menghela napas lega. Ketika dia berhasil melarikan diri dari kabut, dia dengan cepat membawa Yao ke sisi sungai kecil, dan memanggil Yao. Nona Yao! Nona Yao! Dibawah teriakan Luan, tubuh Yao sedikit bergerak, dan kemudian, dia perlahan membuka matanya. Luan menatap sepasang mata ini. Warna merah asli benar-benar hilang, dan digantikan oleh tatapan yang sangat jernih. Setelah memastikan hal ini, Luan menghela napas lega. Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan Luan, Yao duduk dari tanah dengan sedikit lelah. Menggosok kepalanya, dia bertanya, apa yang terjadi padaku? Kabut itu beracun, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Pikiranmu terganggu oleh kabut barusan, tapi bagus kalau kamu baik-baik saja. Yao mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia hanya ingat bahwa dia telah memasuki hutan bersama Luan, dan itu saja. Lebih baik jika kamu tidak pergi ke sana, kata Luan dengan lembut. Untuk menghindari kecelakaan, kami harus memprioritaskan memulangkanmu dengan selamat. Mendengar ini, Yao sedikit mengernyit dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja setelah memasuki kabut? Luan tercengang, tapi dia masih mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja. Aku merasa seseorang menggunakan sesuatu untuk mengolah teknik divergen. Alis Yao sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara rendah. Ketika kami sampai di tempat ini, aku bisa merasakan kejahatan dari benda itu. Saya khawatir budidaya teknik divergen ini membutuhkan esensi darah dan aura jahat seseorang. Jika kita membiarkannya terus berkultivasi, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Teknik divergen. MN. Yao dengan ringan menganggup dan berkata, saya yakin. Hati Luan tenggelam. Dia sekarang mengerti banyak hal. Saat itu di gunung Daceng Tian Shan, ketika dia dicurigai mengembangkan teknik divergen, dia bertanya kepada Han Ya secara detail tentang apa itu teknik divergen. Definisi teknik divergen sebenarnya sangat kabur. Singkatnya, itu adalah sesuatu yang jahat. Menumbuhkan teknik divergen akan menyebabkan efek negatif pada orang atau benda lain, dan bahkan dapat menyebabkan krisis skala besar. Ini dianggap sebagai teknik divergen. Jika apa yang dikatakan Yao benar, dan kejadian sebelumnya adalah karena seseorang sedang mengembangkan teknik divergen, maka untuk dapat mengendalikan orang di puncak tingkat pertama untuk saling membunuh, kekuatan pihak lain harus lebih tinggi, bukan? Sejujurnya, Luan tidak mau mempedulikannya. Ada terlalu banyak hal yang tidak adil dan tidak masuk akal di dunia ini. Mustahil baginya untuk ikut campur dalam semua yang dia lihat, bahkan jika itu adalah teknik divergen. Dia bukanlah penguasa dunia ini, jadi dia tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk mengatur hal-hal tersebut. Jika dia sudah menjadi ahli yang kuat, maka dia mungkin peduli. Namun, saat ini dia masih terlalu lemah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, mungkin saja dia jatuh ke dalam jurang kutukan abadi. Yao melihat ekspresi serius Luan. Bukannya dia tidak tahu cara membaca ekspresi orang, dan dia tahu bahwa Luan tidak mau mempedulikannya. Dia juga tahu bahwa Luan adalah orang yang sangat rumit. Dia sangat baik, misalnya, dia menyelamatkan Xiaotong dan dirinya sendiri. Dia juga sangat kejam, dan ketika dia berada di kapal, dia bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan yang lain. Namun, klannya pasti tidak akan membiarkan teknik divergen semacam itu ada di dunia ini. Aturan klan dengan jelas menyatakan bahwa setiap anggota klan yang melihat teknik divergen harus dilenyapkan sepenuhnya. Meskipun dia tidak berkultivasi dengan benar di rumah sejak dia masih muda, dia masih mengingat hal-hal seperti aturan klan di dalam hatinya. Jika dia tidak menghilangkan teknik divergen ketika dia melihatnya, kemungkinan besar dia akan dimarahi ketika dia kembali ke rumah. Tepat pada saat ini, Luan menarik nafas dalam-dalam, dan dengan lembut berkata kepada Yao. Nona Yao, di dalam benar-benar terlalu berbahaya. Kabut itu saja sudah cukup membuat kami tidak yakin apa yang akan terjadi. Terlebih lagi, kami bahkan tidak tahu di mana orang itu berkultivasi. Selanjutnya, kabut itu akan mempengaruhi Anda. Jika aku meninggalkanmu sendirian di luar, aku juga tidak akan merasa nyaman. Kamu bisa melepaskan iglo untukku. Yao buru-buru berkata, jika itu lokasinya, aku bisa merasakan di mana itu. Melihat alis Luan yang semakin berkerut, Yao menundukkan kepalanya sedikit malu, dan dengan lembut berkata, Bagaimana dengan ini? Jika kamu dapat sepenuhnya menghancurkan teknik divergen ini, maka aku dapat memberimu seni ilahi yang lain. Luan kaget ketika mendengar ini, saat dia menatap Yao dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yao akan sangat peduli dengan keberadaan teknik divergen ini. Tidak peduli apa, Divine Art ini jelas bukan sesuatu yang akan diwariskan kepada orang luar. Paling tidak, dia belum pernah mendengar nama seni ilahi itu. Harus dikatakan bahwa Luan memang tergoda. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat seni dewa itu, betapa istimewanya itu, dan apakah layak baginya untuk mempertaruhkan nyawanya, dia hanya bisa bertaruh bahwa seni dewa ini sepadan. Satu-satunya alasan adalah aura unik Yao, dan kekuatan restunya. Mengambil napas ringan, Luan akhirnya menganggupkan kepalanya. Melihat hal tersebut, Yao langsung senang. Wajah cantiknya dipenuhi dengan senyuman, seperti yang dia katakan pada Luan. Selama kamu membantuku menyingkirkan teknik divergen ini, aku jamin aku akan mendengarkanmu dalam perjalanan pulang, dan tidak akan membuatmu kesulitan. Luan tersenyum pahit, dan menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia menemukan gua terpencil, membangun iglo di dalam gua, dan mengunci Yao di dalamnya. Ruang iglo tidak kecil, dan bahkan ada api suci sembilan surga untuk menghangatkannya. Tentu saja, setelah bersama begitu lama, Yao juga mengerti bahwa api suci sembilan surga pasti tidak boleh disentuh. Namun, Luan masih meninggalkan celah kecil di iglo, yang cukup bagi Yao untuk merangkak keluar. Ini karena dia takut jika sesuatu terjadi padanya, Yao tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Di mana teknik divergen? Di dalam gua, Luan yang telah menyelesaikan semuanya bertanya. Timur laut? Sekitar 3 mil. Itu bukan di permukaan, jadi seharusnya di dalam gua. Yao buru-buru berkata. Luan dengan ringan menganggupkan kepalanya, dan berkata, Jika aku tidak kembali setelah malam, kamu bisa pergi sendiri. MN. Yao mengangguk sebagai jawaban. Luan masih khawatir, dan sekali lagi memperingatkan Yao. Tinggallah di sini sendiri, dan cobalah untuk setenang mungkin. Apapun yang terjadi di luar, jangan bersuara, mengerti. MN. Yao dijamin, aku pasti akan dengan patuh tinggal di sini. Melihat hal tersebut, Luan akhirnya merasa lega. Dia meninggalkan gua, dan setelah menutupi pintu masuk gua dengan dahan pohon, dia berbalik dan sekali lagi melihat hutan kabut tebal di belakangnya. Pada saat ini, senja telah berlalu, dan malam telah tiba. Kabut merah di hutan di depan tampak sangat jahat, seolah-olah dia samar-samar bisa mendengar tangisan hantu. Alis Luan bergetar. Karena dia telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini, dia ingin melihat iblis atau hantu macam apa yang mampu melakukan hal seperti itu. 350. Sekali lagi, dia kembali ke hutan kabut padat. Kali ini, Luan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Meskipun ada seni abadi sebagai hadiah, tidak ada yang lebih penting dari nyawanya. Terakhir kali, ketika dia dalam bahaya, orang dalam kabut hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Dia pasti tidak bisa menempatkan dirinya dalam bahaya lagi. Dia dengan hati-hati menyelinap ke dalam hutan, dan setiap kali dia maju, dia akan bersembunyi di balik pepohonan. Selain itu, dia takut akan terpengaruh oleh kabut merah darah ini, jadi dia selalu waspada. Jika ada perubahan pada tubuhnya, dia harus menjadi orang pertama yang menyadarinya. Begitu saja, Luan menyelinap masuk sejauh setengah kilometer, dan sekali lagi kembali ke tempat asalnya. Pada saat ini, binatang mistis dan manusia itu telah menghilang. Hanya saja, ada beberapa sosok manusia yang bergelantungan di pepohonan. Adapun binatang mistis, bahkan mayat mereka tidak bisa dilihat. Di langit, bahkan burung yang terbang melewati terpengaruh, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Luan melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit, dan sekali lagi melihat ke depan. Setelah perlahan maju beberapa saat, dia akhirnya melihat mayat binatang mistis. Matanya terfokus, dan segera datang ke sisi binatang mistis untuk memeriksa. Dengan sangat cepat, dia memastikan bahwa inti kristal monster mistis itu telah hilang. Perut binatang mistis ini dibelah, dan inti kristalnya diambil. Selanjutnya, binatang mistis ini penuh dengan luka, jelas telah melalui pertempuran. Namun, Luan menyadari bahwa darah binatang mistis itu tidak menghilang ke dalam kabut, tetapi diam-diam mengalir di tanah. Ini membuatnya sangat terkejut. Mungkinkah seni mutan ini hanya menyerap darah manusia dan inti kristal binatang mistis? Luan berdiri, dan melihat ke depan dengan tatapan serius. Dengan sembilan matahari terik diaktifkan, dia tidak merasakan bahaya apapun di sekitarnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan meningkatkan kecepatannya saat dia maju ke depan. Kali ini, kecepatan Luan jauh lebih cepat, dan dia dengan cepat maju ke dalam hutan. Yang membuatnya khawatir adalah, semakin dalam dia pergi, semakin banyak mayat manusia dan binatang mistis yang dia lihat. Setelah berjalan sekitar satu kilometer, mungkin ada sebanyak 30 mayat manusia guru surgawi. Ada sedikit lebih sedikit mayat binatang mistis, sekitar selusin. Namun, Luan sangat penasaran mengapa orang-orang ini datang ke sini. Siapa yang pertama kali menyebarkan berita harta karun di sini? Luan pasti tidak percaya bahwa orang-orang ini memiliki kemampuan yang sama dengan Yao. Saat Luan tenggelam dalam pikirannya, suara keras tiba-tiba datang dari depan. Jantungnya bergetar, dan dia segera berhenti. Tersembunyi di antara dedaunan, dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke depan. Di depan, ada banyak manusia dan binatang aneh yang saling bertarung. Manusia mengaum, dan suara mereka tidak lebih lemah dari binatang aneh itu. Semua jenis teknik surgawi terbang kemana-mana, dan kekuatan binatang aneh itu juga cukup menakutkan. Orang-orang ini bertarung secara acak, menyebabkan seluruh hutan berubah menjadi reruntuhan. Melihat pertarungan di depannya, Luan tidak berpikir untuk menengahi atau menyelamatkan mereka. Karena orang-orang ini ingin bertarung, maka biarkan mereka bertarung. Yang perlu dia lakukan adalah tidak mengganggu mereka. Dia akan mengelilingi mereka dari luar, dan langsung menuju ke lokasi yang disebutkan Yao. Luan terlihat melompat-lompat di atas pohon. Segera, dia tiba di sisi lain medan perang. Manusia irasional dan binatang aneh ini tidak menemukannya, yang membuatnya menghela nafas lega. Namun, tepat pada saat ini, gelombang suara tiba-tiba terdengar dari luar, dan itu membuat Luan terkejut. Karena dia merasa ada sesuatu yang aneh terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Asteris Bang. Saat dia merasakannya, pepohonan di sebelah kanannya tiba-tiba mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi. Pohon-pohon itu tiba-tiba hancur berantakan, dan segera setelah itu, bayangan hitam menyerbu ke arahnya. Mata Luan terfokus. Dia terkejut melihat seekor burung besar menyerbu ke arahnya. Panjang burung ini setidaknya tiga kaki, dan paruhnya yang tajam panjangnya tiga kaki. Paruh tajam ini sebenarnya memancarkan cahaya dingin di malam yang gelap. Luan percaya bahwa jika dia benar-benar tertusuk oleh paruh tajam ini, kemungkinan besar tubuhnya akan tertusuk. Luan mengerutkan kening. Dia segera menginjak batang pohon dan melompat. Burung besar itu menabrak tempat Luan beberapa saat yang lalu, dan pohon itu langsung hancur seperti selembar kertas. Namun, burung besar ini jelas kehilangan rasionalitasnya. Itu sebenarnya tidak bisa berbalik tepat waktu, dan menabrak tanah. Asteris Gemuruh. Tanah itu langsung diledakkan menjadi lubang besar. Tanah berceceran di mana-mana, langsung menarik perhatian manusia dan binatang aneh. Oh tidak. Luan, yang sedang terbang di udara, melihat bahwa binatang aneh dan manusia di kejauhan sedang menatapnya. Mata merah itu tampak seperti kesurupan, dan hatinya tenggelam. Berlari. Luan tidak ingin melanjutkan pertempuran. Dia segera berbalik dan berlari. Orang-orang dan binatang aneh ini masih berada di puncak kelas satu. Bahkan jika Luan tidak menggunakan keterampilan surga apapun, kecepatan mereka tidak akan mampu mengejarnya. Dia hanya perlu berlari sedikit lebih jauh dan berputar kembali. Namun, sesuatu yang salah perhitungan Luan terjadi. Burung besar itu berjuang untuk bangkit dari tanah, mengepakkan sayapnya, dan terbang kembali ke langit. Itu secara akurat menemukan sosok Luan yang melarikan diri, serta manusia dan binatang aneh yang mengejar Luan. Itu mengeluarkan pekikan panjang, dan suaranya menyebar jauh dan luas seperti sabit. Kemudian, burung itu mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, tubuhnya yang besar melesat seperti anak panah, hanya menyisakan bayangan di langit. Asterisk Wash Luan, yang berlari dengan sekuat tenaga, merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa burung besar itu mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan burung besar ini sebenarnya jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Melihat burung besar itu hendak mencapai punggung Luan, burung besar itu memekik panjang lagi. Kemudian, sebuah cahaya melintas di mulutnya, dan dalam sekejap, cahaya kemasan keluar dari paruhnya yang tajam. Cahaya itu diarahkan langsung ke depan Luan. Jika Luan terus berlari ke depan, dia pasti akan terkena cahaya. Luan mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Ledakan Sebuah ledakan besar terjadi di depan Luan. Cahaya kemasan menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Namun, Luan tidak punya waktu untuk menghargainya. Saat dia berhenti, dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia tidak ingin bergerak, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa membunuh orang-orang ini dan binatang buas yang aneh. Dia mengerutkan kening dan bertepuk tangan. Dalam sekejap, lautan api naik dan langsung menuju orang-orang dan binatang aneh di depannya. Api suci surga ke-9 yang seperti gelombang menyerang orang-orang dan binatang aneh. Jika mereka tersentuh oleh lautan api, orang-orang dan binatang aneh ini akan mati. Namun, seorang guru surgawi dan seekor binatang aneh telah memberikan kontribusi. Guru surgawi sudah gila. Dia tidak menahan sama sekali dan melakukan semuanya secara naluriah. Dia melihat lautan api di langit dan segera menggunakan teknik surgawi terkuatnya. Angin liar jarang. Guru surgawi meraung. Kemudian, embusan angin bertiup, dan kekuatan besar menghempaskan lautan api di depannya, mengirimkan api ke setiap sudut hutan. Bang! Kemana pun api pergi, pepohonan dibakar dan dibakar dengan kecepatan yang sangat cepat, berubah menjadi abu. Setelah tiga napas, tanah di sekitarnya menjadi gundul. Bahkan pepohonan di bawah kaki Lu'an juga sama. Lu'an terkejut. Dia tidak menyangka akan ada master surgawi angin di sini. Melihat burung besar yang bergegas ke arahnya lagi, Lu'an bersandar, membalik beberapa kali di udara, dan mendarat. Pada saat yang sama, tanah di belakang Lu'an bergetar. Dalam sekejap, sebatang pohon besar muncul dari tanah. Semua cabang di pohon itu menyerang Lu'an. Lu'an bahkan tidak perlu menoleh ke belakang. Dia berkedip lagi dan meninggalkan tempat itu. Ledakan. Cabang-cabang menusuk ke tanah, menimbulkan awan asap. Pada saat yang sama, binatang aneh di samping juga berlari. Mereka adalah dua burung besar dan seekor serigala putih. Mereka masing-masing mewakili kekuatan dan kecepatan, dan Lu'an adalah pemimpin mereka. Kedua burung itu meraung dan menamparkan Lu'an. Diserang berulang kali, Lu'an sedikit banyak merasa tidak senang di hatinya. Melihat cakar beruang yang lebih besar darinya turun dari langit, mata Lu'an menjadi dingin. Dia tidak mengelak dan melemparkan pukulan. Salah satunya adalah cakar beruang besar, dan yang lainnya adalah pukulan seorang pemuda. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, perbedaan antara keduanya sangat besar. Namun, saat keduanya bertabrakan, semua orang dan binatang aneh yang ingin terus menyerang tertegun. Dengan ledakan keras, tanah di sekitar Lu'an runtuh, dan Lu'an tenggelam setinggi tiga kaki. Di sisi lain, tubuh beruang besar itu terhempas oleh pukulan Lu'an. Bang! Sosok beruang raksasa itu menarik busur berlebihan di udara. Itu terbang selama beberapa zang sebelum menabrak tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Mata Lu'an menyipit dan dia perlahan menarik tangannya. Dia bukan lagi orang yang dikejar oleh dua kera berlengan besi. Itu hanya beruang hitam. Dia tidak takut sama sekali. Manusia dan binatang mistis yang berdiri di sekitar Lu'an semuanya berhenti. Tidak diketahui apakah itu karena naluri atau alasan lain, tetapi mereka semua memandang Lu'an secara serempak. Warna merah di mata mereka mulai beredar, dan penampilan mereka yang awalnya kejam malah menjadi tenang. Lu'an melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Mungkinkah orang-orang dan binatang aneh ini benar-benar dapat dipanggil kembali ke akal sehat mereka? Namun, hanya satu mil jauhnya, di ruang gelap, senyuman tiba-tiba muncul. Orang ini cukup menarik. Suara jahat muncul, disertai dengan setegup gigi berlumuran darah. Terima kasih.